Gue, masa yang paling krusial dalam tumbuh kembang itu adalah sense of approval. Iya. Itu paling sulit bro. Iya. Gitu loh. Karena lo bisa ngelakuin apapun untuk bisa diterima, lo akan kayak yang, gue harus gini ya, gue harus fit in deh. Gitu loh. Iya. Validasi eksistensi itu kalau lo salah kaprah bahaya. Hai, ini gue Daniel, petengah kamu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hey, what's up tetangga-tetangga gue yang gue sayangin. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini, gue didatengin nih di rumah gue sama junior gue di MTV VJH. Well, cuma sulit sih satu tahun sih. Tapi namanya besar banget di dunia film. Dan karena banyak sekali film yang telah dia bintangi, bahkan dia berhasil menyabet penghargaan pemeran utama pria terpuji pada festival film Bandung tahun 2014 lewat film tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Herjunot Ali. Seperti biasa, gue akan ngobrol tentang bagaimana perjalanan hidup Herjunot Ali gitu ya. Tapi lebih lagi tentang spiritual journey-nya. Dan bagaimana dia bisa bangkit dalam menghadapi masalah-masalah yang menghadapi dia. Dan satu lagi, dan ini pasti yang kalian sering tanyakan. Gimana sih dengan jodohnya? Sorry, harus gue tanyain bro. Jodohnya dia? Siapa tau aja, kalian para tetangga gue yang lagi menonton juga lagi menghadapi sesuatu yang sama dan mungkin bisa terinspirasi dari cerita hidupnya Herjunot juga gitu. Kekhawatirannya, dan lain-lain. Yang pastinya gue berharap, semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dan harapan yang baru dari pembicaraan gue dengan Herjunot Ali. Oke, jadi langsung aja sama tetangga gue yang satu ini kalau misalnya lo masih belum tahu dia siapa just Wikipedia him, oke? Herjunot Ali, what's up? Where's the camera? Just make sure focus on me. Focus on me. Bukan dia hosen. No, rata banget. Where's the camera? Itu ada tiga, goblok. Tiga, oke. Fokus di saya semua. Fokus di saya? Fokus pular di saya semua. Nggak, gue selalu minta gitu bro, kalau lagi syuting film gitu. Kayak yang misalkan close up lo. Gue minta fokusnya di gue. Wow, background gue. Muka lo blur. That's how cool lah ya. Brother, what's up? Brother, what's up? Oh my goodness. What's up? Oke, zaman MTV, alright? Gue udah temenan sama dia. Kita udah pernah tidur bareng juga di dalam satu tempat tidur yang sama. Ini betulnya kita boleh sebut. Ini boleh kita sebut, nggak apa-apa. Jadi, maksudnya ya brotherhood lah. Brotherhood, kayak gitu kan. Bromance. Bromance. Jadi, aduh ini jepitan aku. Oke. Ya, dimana gue tuh udah nggak ada jarak sama lo. Udah nggak ada jarak. Udah nggak ada jarak. Misalkan gue ngeliat ada sesuatu yang aneh. Bro, ini bekas apaan? Bekas gue. Oh yaudah. Itu enggak. Terlalu, terlalu raw. Terlalu raw. Terlalu offside. Terlalu raw. Terlalu offside. Terlalu offside. Tapi, you know, itu berarti udah berapa tahun ya? 2004 ya? 2004. 2004. VJMTV 2004. Sampai sekarang ini berarti 16 tahun bro. Kita udah kenal, man. Wow. Do Not, itu pas awal banget, gue ingin banget gue support film pertama lo, Cinta dan Rock and Roll. Realita. Realita, Cinta dan Rock and Roll. Ya, that's the... That's your first movie, right? Lovely Luna, to be exact. Actually, Lovely Luna. Oh my goodness. Yes, yes, yes. Lovely Luna, tapi lo datang ke premier gue yang realita. Iya, yang Lovely Luna gue gak datang ya. Makanya gue ingetnya yang pertama kalinya. Kan gue selalu inget pertama kali. Apapun yang pertama kali gue lakuin sama Junot, gue pasti masih inget. Persis, gue juga masih inget. Itu, pause-nya itu bro. Gila. You know what? Itu mahal. Bukan, that's a money shot. Money shot. Money shot. Money shot. Ya. Kita harus bawain acara bareng. Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Ini acara seperti biasa yang tadi gue udah bilang, tentang spiritual ya. Tentang kisah jatuh bangunnya hidup seorang Herjunot Ali. Ini spiritual. Iya, spiritual bro. Gue pikir kayaknya. Kita bercadanya, ngelawang, ngelengong disini. Gak apa-apa juga sih. Kadang-kadang gue, you know, kadang-kadang acara kita itu suka berat banget. Oke, oke. Ini it's okay lah, kalau misalnya kita bawa light ya. Tapi, gue sebenarnya, pengen ngobrol sama lu. Sekarang tanggal 28 Desember. Gue pengen ngobrol sama lu, sedikit soal, aduh gila, so many things. Tapi, what, what, what I realize, lu sekarang ini lagi intens banget sama yang namanya berbagi kultur. Iya. Right? Itu, can you tell me more about that gitu, berbagi kultur? Berbagi kultur itu sebenarnya gue bikin, It's a movement. It's a movement. It's a movement. It's a movement. Awalnya tuh movement gue, yang gue prakarsai, karena, kalau lo tanya sebenarnya, brief singkatnya apa sih? Berbagi kultur itu adalah media perkembangan karakter bangsa. Media perkembangan karakter bangsa. Emang karakter bangsa hari ini itu seperti apa? Kalau gue ngeliat sebenarnya gini, ada krisis identitas. Oke. Sebenarnya yang gue ngeliat gitu. Terutama di jaman kita sekarang ini. Gue sama lo tumbuh kembang dengan yang namanya bahasa isyarat. Maksudnya, bokap lo gak ngebolehin lo akan sesuatu, gitu, di tengah umum gitu ya. Dia cuma kayak gini doang ke lo. Lo udah tau. Lo tau. Lo tau bahwa, oh itu gak boleh. Dia cuma ngelirik, melotot dikit aja. Melotot dikit. Oke, berarti gue gak boleh ngeliatin itu. Kita ini kan, bisa dibilang millennials juga bro. Oke. Tapi nyerempet. Maksudnya kita, nyerempet-nyerempet pak ya. Kita misfits lah. Kita gak bisa dikasih tau. Right. Ada rebellious. Lo gak bisa dikasih tau bahwa, Daniel, lo kalau mau sukses harus gini, 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 dan gini. Di belakang kerja. Gak bisa. Lo pengen punya journey lo sendiri. Iya kan? Nah, disitu gue ngerasa, kalau gue, gue berpikir, pertama bangsa yang besar itu adalah bangsa yang gak melupakan sejarahnya. Terutama para pahlawan. Apalagi orang-orang yang zaman dulu udah ada di founding fathers bangsa ini. Itu udah memperjuangkan Indonesia itu udah sekeren-keren itu. Betul. Maksud gue, sumbangsih kita apa saat ini? Gitu kan ya. Gak usah lo liat lah. Orang buat pergerakan waktu mereka umur 21. Iya kan? General Sudirman mimpin perang waktu umur 28. Gila sih. Iya kan? Gitu. Kalo lo mempertanyakan diri lo gitu, udah apa yang lo kasihin untuk bangsa ini? Gitu kan ya. Nah, gue melalui berbagi kultur, gue mau menstrigger itu semua. Wow. Tanpa gue ngerasa harus menceramahi mereka. Iya. Gitu lah. Ya kan? Karena menurut gue Indonesia ini butuh sosok. Butuh sosok dimana yang mereka liat bisa relevan, tapi di satu sisi juga memiliki isi akan message-nya. Iya. Gitu kan ya. Nah, itu yang gue coba sampaikan. Gue setuju banget sama lo actually. Karena gue baru aja kemarin malam, sama istri gue, sama temen gue juga gitu, kita ngobrolin soal identitas. Krisis identitas di negara ini gitu. Dan itu balik-balik lagi. Pertama, apakah gara-gara edukasinya? Sebenarnya enggak. Ternyata, yang di edukasi itu bukan teori. Yang harusnya di edukasi adalah nilai. Iya. Values. Dan ada yang bilang sama gue gitu ya, lebih mudah ngajarin matematika, daripada ngajarin orang untuk tidak nyerobot, tidak ngantri, tidak anarkis sama apapun di sekitar mereka, sama tidak buang sampah sembarangan. Betul. Tapi kenapa seorang anak takut untuk nanya, kalau misalnya gurunya itu, loh kenapa bisa kayak gitu? Atau punya critical thinking lah gitu ya. Pemikiran secara critical kayak, kok bisa kayak gitu? itu, sorry-sorry, saya enggak setuju bu. Atau apa? Kenapa dia takut gitu? So that means, value-nya yang diajarin di rumah, atau value-nya yang diajarin di sekolah, itu belum mendukung dia untuk punya critical thinking gitu. Iya. So, quick question, kenapa lu memulai berbagi kultur? Awalnya spark-nya itu dari mana? Karena gue ngerasa gini, kultur gitu, kultur itu kan kalau misalkan di bahasa anak-anak Jakarta, itu kan kalau lu sering, apa, dig in gitu ya, ke anak-anak Jakarta, kulturnya itu jadinya culture bro. gitu loh, kayak culture, wah culture banget loh gitu. Culture banget tuh artinya, as in, lu pakai baju yang paling up to date, musik lu bagus banget, lu hang out di tempat yang paling hits, that means culture. Pop culture lah. jadi kayak culture banget bro gitu kan. disitu, yang menjadi, yang menjadi, hal pertama gue, kenapa gue harus bilang bahwa, kalau lu mau menilai culture seseorang, cuma dari pakaian apa yang dia pakai saat ini, terlalu artificial menurut gue. Iya, iya. Gitu, culture tuh bagi gue way of thinking. Iya. Gitu kan, budaya. Gitu kan. Nah, akhirnya, karena gue sering traveling, gue mau mencoba untuk melihat, budaya-budaya luar, yang bisa gue absorb. Kayak lo bilang tadi, masalah critical thinking, kenapa lo gak berani nanya? Kenapa lo kalau misalkan questioning, jatuhnya gak sopan? Iya. Padahal sebenarnya, kalau lo mengkritik, tidak perlu menyakiti. That's good. Iya kan? Kalau lo mau ngkritik, lo kritik. Tapi, konstruktif apa enggak? Bukan kayak yang, ah lo dasar lo ini, ini gak ada substansinya. Iya, that's good. Itu, gue gak hate aja. Iya. Iya kan? Gitu. Nah, kenapa gue pengen buat kayak begini? Itu adalah legacy. Oke. Gitu loh. Itu adalah legacy, dan itu adalah suatu hal yang, menurut gue manifesto. Iya. Iya kan? Lo gak bisa, Daniel sendiri, gue sendiri, atau siapa sendiri, gitu. Kita harus bergerak bareng-bareng nih, bro. Iya kan? Kita harus bergerak bareng-bareng. Dan itu semua didukung sama pemerintah, didukung sama masyarakat mudanya, dan segala macem. Nah, Korea itu kalau lo liat, mereka SDA, udah lah, gitu. Mereka tau lah. Tahun 90 mereka ada di, belahan dunia keberapa lah, untuk bisa sukses melalui SDA-nya. Dan mereka tau, di tahun 2000-an, 20-an ini, mereka akan sukses melalui teknologi dan entertainment. Iya kan? Itu manifesto. Kenapa berbagi kultur ada? Menurut gue, ini adalah percikan yang sungguh sangat kecil, yang gue mulai dari diri gue dulu sendiri. Karena, rencana gue adalah, dengan adanya gue, dengan bersama lo, bersama orang-orang lain-lain yang like-minded, gitu ya, gue ngerasa, kalau kita bergerak bersama, untuk memajukan ini. Percikannya akan menjadi semakin besar. Iya kan? Percikannya akan semakin besar. Dan menurut gue, apa yang kita harapkan, Indonesia, di 20-40 tahun lagi, begitu lo pulang dari luar negeri, kapan yang Indonesia bisa begini? Kapan yang Indonesia punya begini? Bisa kok kita semua. Apa yang kita harapkan Indonesia yang baik, dalam otak kita sekitar 40 tahun lagi, 60 tahun lagi, rencananya bro. Dengan pergerakan yang kita lapiin bareng-bareng, kita bypass itu semua jadi 10 tahun. Karena eksponensial ya, lo bukan mikir kalau misalnya percikannya itu, lo misalnya, satu percikan, gue satu percikan, tapi kalau misalnya kita sama percikan, it could become a flame. You know, kalau misalnya kita bareng-bareng gitu, you know, like, gak cuman, gak cuman, oh percikan-percikan kecil, no, 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 it could become a flame, gitu. Jadi, satu kobaran yang benar-benar ini banget. Tapi, again, gue mau trackback sekali lagi, kenapa lo memulai, pemikirannya apa saat itu, lo lagi di mana saat itu, kayak lo lagi, kenapa tiba-tiba bisa, no, gue pengen bikin berbagi kultur. Iya, gue fade up aja sih. Lo fade up, jadi lo lebih ke elunya, kayak dari kemarahan lo, gitu, misalnya, ini kenapa gak ada yang lakuin sesuatu, soal ini, gue yang lakuin. Gue fade up, karena gue ngerasa gini, ada beberapa hal yang, gue percaya values, manusia itu berangkat dari family values. Oke. Iya kan, lo bener di rumah, lo bener di rumah, lo punya value yang bener, insya Allah, lo di luar bener, gitu kan, itu dulu tuh. Nah, gue ngerasa, value anak-anak generasi di bawah kita, nuntut orang tuanya lah, memenjarakan orang tuanya, gitu. Anak yang tiba-tiba nginjek kepala orang tuanya, gue mikir kayak yang, how come ya? Ini berarti ada yang miss nih, dari sini, ada yang miss dari sini. Tapi kan kita gak mungkin bro, kayak gini, kita nge-reach out semuanya. Iya kan gitu. Gue dengan power gue, lo dengan power lo. Nah, awalnya dari situ sih, yang ngebuat gue fade up sih. Hal-hal yang, banyak yang miss. Di Indonesia tuh banyak yang miss. Sampai akhirnya, karena saking banyaknya hal yang gue gak ngerti tentang Indonesia, akhirnya gue lebih memilih diem. Karena gue, karena gue udah ada di satu titik, dimana kayak, antara guenya yang, terlalu, pengennya gimana, atau sebenarnya kalau lo pengen yang civilize, lo yang pindah keluar. Tapi kalau semua orang berpikir seperti itu, men, gak maju-maju bangsa ini. Ngerti kan lo? Dan gue punya tanggung jawab, untuk ngerasa kayak yang, gak apa-apa, kalau 20-40 tahun lagi, baru cucu-cucu kita yang nikmatin Indonesia, yang seperti apa yang kita mau, gak apa-apa, harus ada yang mulai. tapi, tapi, wow. Lo tau gak sih, kalau misalnya, ternyata, hati kita, itu akan lebih sayang, kepada orang yang, apa ya, kita bantu. Betul. when we give, kita akan lebih sayang sama orang tersebut. Gue baru baca ini, minggu lalu soalnya. Jadi, ada satu orang, dia sampai ngelakuin sebuah survey, berapa banyak orang, yang, pertama, berapa banyak orang tua, yang ngusir anaknya sendiri, keluar dari rumah. karena, misalnya dia gak bayar rent, gitu misalnya. Nah, dia ke penjara, dia riset, dia survey semua, ternyata, gak ada men. No. Tapi sekarang, berapa banyak, anak, yang ngusir orang tuanya sendiri, karena dia gak bayar rent, gak bayar uang sewa rumahnya, gitu. Ada beberapa kasus. Dan itu ternyata, ketika kita, membantu seseorang, kita akan menaruh hati kita, kepada orang tersebut. Ada satu cerita sih, jadi seorang hakim, dia lagi nunggu di, apa, bus stop, gitu. Lagi hujan, kebetulan dia bawa payung, eh ada satu orang nih, gak ada payung, gitu. Yaudah akhirnya, dia bantuin. Dia bilang, yaudah deh, gue payungin lu juga deh, lu kan gak bawa payung, gitu. Oh iya, thank you, thank you, oh iya, it's okay, it's okay. Mereka naik bus, mereka stop di tempat yang sama, si hakimnya ini, siap-siap, segala kayak gitu, akhirnya ke pengadilan, pas begitu dia naik di atas pengadilan, si orang yang tadi dibantuin sama dia, ternyata dia yang jadi tersangkanya, gitu. Atau apanya lah gitu ya. Nah akhirnya, si hakimnya bilang, sorry, gue ngundurin diri, gue gak mau terlibat dalam kasus ini. Karena, gue tadi udah ngebantuin dia tadi pagi, untuk mayungin dia, hal kecil aja, tapi itu akan membuat dia lebih sayang. So begitu juga dengan orang tua, yang abis-abisan sangat menyayangi anaknya. Ya kan. Jadi, pada akhirnya, anaknya sendiri yang disayangin, itu kayak gak appreciate lagi, rasa sayang tersebut gitu. Dan, lu tadi bilang kayak, gila, oh, anaknya bisa nginjek kepala orang tua. Oh my goodness, that's like disgusting ya. Itu udah bukan, ini lagi sih. Tapi, I feel like, makanya, untuk dari segi parenting sendiri, gue juga minta anak-anak gue udah mulai bikin, bikin apa ya, kayak chores gitu ya. Supaya mereka kayak kesannya, ngebantuin gue juga. Karena ketika mereka ngebantuin gue, mereka, they do kindness to me, and they love me juga. Kayak gitu. Itu sih, gak tau ya, itu soal parenting sih. But anyway, lu tadi bilang gitu, kalau misalnya, keluarga yang sehat, itu akan membuat bangsa ini menjadi lebih sehat. Gitu. Gue setuju banget. Iya. Lu bisa gak ceritain ke gue soal, your own family. You know, lu punya kakak, lu punya bokap-nyokap. Gitu, and the, how's that relationship? Alhamdulillah bokap-nyokap gue sehat, masih sehat. Sampai sekarang, gue juga punya kakak. Gitu kan. You met them already. Iya. Iya kan. Terus udah kayak gitu, pastinya hubungan anak sama orang tua itu, gue gak bilang mulus. Up and down. Of course. Gitu kan. Dan, setiap keluarga gue rasa punya perjalanannya masing-masing. Terutama untuk seorang anak mendapatkan freedom-nya dia. Iya kan. Mendapatkan respect-nya dia. Iya kan. Dan akhirnya hubungan yang paling tinggi itu, ketika dua orang itu, dua buah kubu udah saling respect. Dan, kalau lu tanya, gimana gue, banyak hal yang gue gak bangga juga untuk gue ceritakan. Tapi ada beberapa hal yang bisa ngebuat gue, apa yang diajarkan oleh orang tua gue adalah apa yang ngebentuk gue sekarang. Oke. Gitu kan ya. Contohnya untuk bisa, gue dulu pernah minggat bro. Gitu loh. Dari rumah. Jadi, SMA. Oh, berarti, SMA. Iya. Lu pernah kabur dari rumah? Kabur. Berantem sama bokap nyokap. Berantem sama bokap nyokap. Gitu kan. Berantem sama bokap nyokap. Kabur dari rumah. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya, kalau kita ngeliat anak muda gitu ya, kayak yang, apa sih tong? Itu kayak, lu mau ngapain sih? Gitu kan, kayak gitu. Kayak, udah bener-bener, anak muda aja. Gitu kan ya, anak muda aja. Tapi disitu kan, makanya gue sekarang sebenarnya ketika gue ngeliat anak muda, dan mereka ngelakuin kesalahan, gue cuma akan tanya, itu orang misalkan kayak, yang umur berapa emang ya? Umur segitu. Oh, yaudah. Understandable. Gitu lah. Gue waktu umur 17 lebih bebo dari dia kayaknya. Umur segitu yaudah lah. Gitu kan. Nah, hubungan gue sama, Wait, wait, wait. Lo belum selesai nih? Jadi pas lo minggat, oh iya. Abis itu what happen? Waktu gue minggat. Berapa lama? Ada kali dua bulan ya? No. Iya. SMA? SMA. Gila. Dua bulan. Bro. Gue tinggal ke tempat temen gue ini, temen gue ini, gitu. Dan lo gak kontak nyokap-bokap lo sama sekali? Atau lo kasih tau? Enggak, 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 enggak sama sekali. Dan bokap-nyokap gue tau gue ada di mana, dan ngebujuk gue pulang, gitu segala macam. Tapi, maksudnya, ada satu kata-kata trigger yang gue ingat. Waktu itu ya? Waktu itu. Kayak, lo gak pinter. Gini lah, gue itu berada pada satu titik di mana gue ada di suatu environment, di mana environment tersebut membuat gue peer pressure. Oke. Gitu kan ya? Gue harus punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Lo kayak lagi membandingkan diri lo sama temen-temen lo yang lain, misalnya, seperti itu? Di saat 98, bro. Di mana keluarga banyak yang tumbang. Iya kan? Tapi, ibaratnya, bokap-nyokap enggak mau ngebuat gue cabut dari situ for the sake of lo harus punya pendidikan yang baik. Di mana semua orang lagi pada keluar negeri, kabur, segala gitu. Iya, lo harus punya pendidikan yang baik. Di mana, di saat itu, di environment gue, makanya yang masa, gue bilang gini nih, kenapa berbagi kultur ada, lo baca deh, kaum millennial, apalagi kalau lo yang galau-galau. Karena maksud gue, masa yang paling krusial dalam tumbuh kembang itu adalah sense of approval. Iya. Itu paling sulit, bro. Iya. Karena lo bisa ngelakuin apapun untuk bisa diterima, lo akan kayak yang, gue harus gini ya, gue harus fit in deh. Gitu loh. Validasi eksistensi, itu kalau lo salah kaprah, bahaya. Karena lo lagi insecure banget, saat itu SMA juga itu. Iya dong. Iya dong. Gue dari SMP, gue ada di environment yang ngebuat gue, gue harus punya ini, gue harus keep up. Iya kan? Sementara gue gak ada. Akhirnya gue nuntut. Untuk sesuatu yang sebenarnya, kok gue gak bisa sih, gitu. Seperti ini, seperti itu, gitu. Gue gak ngerti keadaan. Iya kan? Layak-enak muda, apa segala macem. Akhirnya, keluar lah kata-kata, ibaratnya kayak, lo gak pinter. Lo gak ranking. Gitu kan. Bukup, bokap lo. Itu hebat banget. Iya kan? Iya kan? Gitu. Kerjaan lo gak habisin duit. Iya kan? So much truth. So much truth. Oke. Lo gak pinter. Iya. Iya kan? Oke, lo gak ranking. Kerjaan lo gak habisin duit. Gue kasih lo duit 100 ribu, sama tuh anak tukang koran, 100 ribu punya duit. Itu 100 ribu sama anak kecil tukang koran, yang jual koran itu bisa jadi duit lagi. Sementara gue kasih lo, gone, abis. Iya. Dan lo malah nuntut lebih banyak lagi. Iya. Dan value lo dimana? Wow. Digituin. Laki-laki, itu harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Oke. Dibilang kayak gitu. Ini mungkin bahasanya agak ini ya. Jangan lo nete terus sama orang tua. Gimana lo mau ngidupin orang lain suatu saat nanti? Suatu saat nanti, iya. Dalam hidup lo. Kalau lo gak bisa ngidupin diri lo sendiri. Disitu gue... Tentukan yang di-zoom, mana ini? Iya, iya. Tolong zoomin, 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 zoomin. Satu, dua, tiga, and action. Oke. Sambil mikir tuh gue kayak... Gimana nih gue? Ya bokap-gabungan bener deh. Tapi... Tapi kenapa gue nganerima? Tapi bener. Tapi gimana? Iya kan? Ini usir bro. Iya kan? Ini usir. Oke. Ini jadi sebelum lu minggat deh, ceritanya. Lu... Iya, adoong. Oke, sebelum lu minggat. Sebelum lu minggat kan? Iya, 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 iya. Gitu kan kayak yang... Lu ngerti kan? Iya, iya, iya. Tapi... Gue buktiin. Gue buktiin. Gue gak butuh kalian semua. Gue buktiin. Gue buktiin. Wow. Oke. Gimana akhirnya bokap-nyokap lo... Meng... Menghancurkan ego mereka sendiri untuk meminta lo balik? Ehm... Gini bro. Lucunya lo bisa punya mantan istri. Tapi lo gak pernah bisa punya mantan anak. Hmm. Gitu. Hmm. Itu sih. Jadi mereka bener-bener kayak... Udah, gue gak peduli. Sebagai orang tua. Biarpun emang sebenarnya kesalahan tuh... Iya... Di lo juga. Gimana lo yang menuntut-menutut kamu. Tapi pada saat itu mereka berbesar hati banget untuk kayak nelfonin lo untuk minta balik lagi pulang. Karena gini bro, lo gak pernah jadi orang tua. Orang tua lo pernah jadi lo. Ngerti kan? Hmm. Jadi kayak sense itu yang lo dapet. Suatu saat anak lo gimana-gimana, lo akan punya sense itu. Gila. Tapi akhirnya, lo akhirnya pulang karena apa? Gue akhirnya pulang... Ehm... Karena udah gak ada duit. Karena udah gak ada duit. Karena udah gak ada duit. Hahaha. Apa duit? Gak, gue tadi tuh lagi memikirkan kata-kata wisdom apa gitu. Kayak... Sebenernya bro, hati gue tuh akhirnya bicara. Gara 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 g Coba lu kasih gua ide dong. Ada kata-kata wisdom apa ya. Gua akhirnya memikirkan kasih sayang orang tua itu. Oke bentar bentar. Akhirnya setelah. Gak bisa. Udah ada duit. Udah ada duit. Balik udah. Udah. Balik aja. Mau ngapain. Mau sosok geng sih. Oh orang lu cabut aja lu juga bingung. Temen lu juga. Not. Udah ya not ya. Keluarga bokap nyokap gua udah gak bisa ngasih lu makan aja. Iya. Gitu. Ini tagihan AC naik nih. Udah ya not ya. Udah lu. Baikan apa ngapain nyokap itu. Ini pasti. Maksudnya temen-temen gue yang gue inepin pada saat gue itu. Ngakak sih kalo nonton ini. Maksudnya mereka. Ya mereka tau lah siapa mereka gitu. Yang gue inepin ya. Pindah-pindah. Eh gue sini ya. Iya. Gue sini ya. Iya. Dan bokapnya tuh. Bokap nyokapnya mereka tuh kalo nganggap gue tuh udah kayak yang. Udah-udah tinggal sini. Gitu. Iya. Iya. Karena maksudnya gue. Ya gitu lah. Aku putih lah. Putih bersih gitu. Iya. Jadi kayak yang. Oh yaudah. Anak baik lah. Gitu. Hamless. Gitu. Gak bakal. Gak bakal ngapa-ngapain. Dan gue kan dulu kurus kan. Makan gue gak banyak. Iya. Gitu. Jadi kayak yang. Oh hamless gitu. Iya. Iya. Udah. Tapi what happened ketika akhirnya lu masuk rumah. Lu sendiri juga. Itu kan akhirnya kayaknya terjadi. Gue gak tau ya. Gue pengen tau sih. What happened saat itu. Yang. Karena gue yakin banget. Sekarang nih yang nonton mungkin. Yang lagi nonton nih. Lagi ada yang hubungan antara. Orang tua dan anak lagi clash. Misalnya seperti itu. Iya. So I wanna know. What happened ketika lu akhirnya balik lagi ke rumah. Lu yang sok-sok kayak. Dengan harga diri lu kayak. Gue balik. Cik. Gitu. Atau. Atau. You know. Atau kayak sinetron gitu. Ayah. Ibu. Maafkan aku. You know. Like. Like. What happened. I wanna know. That. What. What happened. Buat lu yang sekarang lagi ada di hubungan anak orang tua yang lagi. Ya. Lagi bermasalah gitu. Bukan literally ya. Tapi gue ngomong kayak enjoy it. Bukan literally enjoy it. Tapi kayak. Embrace it. Itu fasenya. Iya. Gitu. Itu fasenya. Gue gak bisa ngasih tau kayak. Lu yang salah. Atau bokam nyokap lu yang salah. Karena itu adalah. Gimana caranya kalian nyamain frekuensi. Sure. Gitu kan ya. Em. Gue suka ditanya. Kalau orang tua gue mau begini. Tapi guenya gak mau. Gue harus ngelawan apa. Oh itu gue gak bisa kasih tau. Gue gak berani ngasih tau gimana caranya gitu. Lo harus lawan orang tua lo. Gak bisa kayak gitu lah. Gue di sepatu dia. Iya kan. Gitu. Maksud gue. Em. Yang ngebuat gue akhirnya balik ke rumah saat itu. Cuman. Yang pertama karena gak ada duit itu. Itu lagi. Itu. Karena gak ada duit itu lagi. Yang kedua. Gue diajarin akan. Yang namanya gini. Kita bisa nih di rumah. Kita fight. Gitu. Wah fight gitu. Di luar. Ada apa-apa sama anggota keluarga lo. Pasti lo yang maju di luar. Gak mungkin tuh. Ibaratnya gak mungkin tuh kayak. Lo sebenci-bencinya. Benci sama anggota keluarga lo. Lo berantem di rumah. Di luar lo pasti ada apa-apa sama dia. Lo yang maju duluan. Lo yang maju duluan. Dan. Dan itu yang ngebuat gue ngerasa bahwa. Ini keluarga gue. Gitu. Cuman ini yang gue punya. Iya. Gitu kan. Cuman ini yang gue punya. Kalian cuman berempat lagi ya. Dan akhirnya gue belajar arti kata mencintai itu dari situ. What does it mean? Kebanyakan kan orang suka punya false feeling. Oke. Towards love. Gitu. Kayak mereka tuh kayak yang. Wah gila gue suka. Ini banget. Ini sama dia. Ini gue cinta. Gitu. Sebulan, dua bulan. Setahun, dua tahun. Gone. Udah kayak orang gak kenal. Udah kayak orang gak kenal. Terus. Zaman dulu. Misalkan gitu. Kayak. Perasaan lo dulu. Cinta banget. Oh bro. Kayak begitu. Gitu. Ini kok lo sekarang. Main status-status Instagram. Main status-status WhatsApp. Gitu kan. Lo ngejelekin dia. Dia ngejelekin lo. Gitu. Lo sebenernya ngerti gak arti kata cinta apa? Iya kan? Nah. Di dalam pertengkaran itu. Gue minggat dari rumah. Dan akhirnya. Bokap nyokap gue. Dan keluarga gue. Tetep ngeliat gue. Seperti apa adanya. Disitu gue diajarin. Oh sebenernya kayak begini nih. Mencintai. Karena mulanya dari keluarga dulu tuh. Lo baru tau arti kata cinta itu seperti apa. Saat lo sebenernya udah gak punya alasan lagi. Untuk mencintai sesuatu itu. Dan lo tetep memilih untuk mencintai. Baru lo tau arti kata cinta itu apa. Cinta itu jadi kata kerja sebenernya. Bukan feeling. Kayak misalnya. Oh gue cinta banget sama air ini. Abis itu airnya pahit. Gue udah gak cinta lagi. No no. Actually cinta itu adalah pilihan atau keputusan ya. Untuk terus setia dan mencintai. Biarpun kadang-kadang orang yang kita cintain itu gak sempurna gitu misalnya. Betul. Karena orang-orang yang selama ini lo bilang. Aku cinta sama kamu. Cinta ini. Cinta seba. Wah lo harus hati-hati sama orang yang gampang. Dikit-dikit ngomong I love you. Berarti dia gak ngerti arti kata cinta itu apa. Karena maksud gue sekarang gini. Banyak false alarm orang-orang ketika ngomong kata-kata cinta atau love. Itu diucapkan tuh as fast as it can. Gitu. Because like you fulfill my needs at that time. Ya. Ya kan? Ya. Setahun lagi. Dua tahun lagi. Ada waktu itu Christine Bell. Dia pernah nanya sama kakeknya. Lo kok bisa sih? Sama nenek gitu. Ampe nenek tuh udah tua banget gini segala macem. Oh kuncinya cuma satu. Lo harus bisa nemenin perubahan pasangan lo sebanyak-banyaknya. Gua nemenin nenek lo tuh ampe dia 15 kali ganti personality. Wow. Lo tahan gak? Wow. That's good. Ya kan? Ya. Lo tahan gak? Hmm. Karena ketika dia ketika pacaran itu satu personality. Ih. Ketika dia baru nikah, personality kedua. Ketika dia punya anak, anaknya personality. Ketika anaknya udah mulai tumbuh. Ntar ada puber kedua bro. Betul banget. Ada yang anaknya udah mulai terus ya. Jadi kayak mau gimana. Dan kita sendiri juga berubah. Dan kita sendiri juga berubah. Nah maksud gua. Arti kata mencintai itu adalah itu kan. Nah gua pada saat berantem itu. Gua diajarin fase pertama. Oh ini ya. Artinya cinta. Makanya gua selalu ngomong tuh sama nyokap gua. Di post gua tentang hari ibu tuh banyak banget yang komentar. Yang banyak banget yang likes gitu. Karena. Ya karena lu posting cuma untuk likes sama komentar kan. Exactly. Anyway. Lalu. Bro. I'm an attention seeker. Yes. Dari dulu ayo ketahun. Bisa aja. Cici banget. Gila udah serius. Jangan di cut. Jangan di cut. Gak. Gak. Gak akan aku cut. Gak boleh. Lanjutkan. Lanjutkan. Lucky lagi. Gak. Lalu. Lucky lagi. Lucky lagi. Oke. Ya. Disitu gua belajar kayak. Oh ini kayak begini gitu. Karena sekarang kan. Lu bilang. I love you. Aku cinta sama kamu. Oh iya. Nits. Gua menits lu ketemu. Ya. Ya kan gitu. Pas di season tersebut. Pas di. You know. Musim tersebut. Atau fase tersebut. Iya. Tapi setelah itu kadang-kadang ketika fase berubah. Ya. Ya. Nitsnya gak sama lagi. Iya. Ya. Dan disitulah lu butuh untuk. Memilih. Cinta. Sejati. Iya. Maka itu. Maka itu. Kalau gua. Menurut gua. To start a relationship. Any relationship. Relationship lu sama pasangan lu. Lu sama partner kerja lu. Lu sama temen. Temen lu. Gitu. Yang paling nyambung gimana sih. Nyamain satu frekuensi. Lu harus udah. Nyaman sama diri lu sendiri. Kalau gua. Gitu. Terutama pasangan. Karena yang kayak. Gua pernah bilang. Sama lu. Gitu. Menurut gua. Sungguh sangat egois. Ketika lu mempertaruhkan. Kebahagiaan lu sama orang lain. Gitu lah. Kayak. You should make me happy. Ya. No. No it's not. Gua gak akan pernah bisa buat lu happy. Lo akan. Cari terus. Dengan. Dengan kerjaan seperti lu. Dengan. Ngerti gak sih? Kerjaan seperti lu kan. Kalau misalkan. Temen partner kerja lu ini. Timbulnya jealousy. Pasangan lu ini. Timbulnya jealousy. Karena lu. Because. They're insecure. Secure. Ya kan. Jadi. Lu bahagia. Gua bahagia. Kita ketemu di tengah. Ya. And we're gonna make a good relationship. Artinya orang bahagia apa? Kayak tadi lu bilang. Kalau misalnya lu udah bahagia sama diri lu sendiri. Itu arti definisinya apa? Like. Berarti. Berarti lu udah gak bisa ngarepin. Ngedapetin kebahagiaan tersebut. Dari pasangan lu. Misalnya seperti itu. Tapi gimana. Untuk bisa jadi secure. Sehingga. You know. Sekarang ini banyak banget. Bucin. Ya kan. Maksudnya banyak banget bucin. Yang kayak. Gua akan ngelakuin apapun. Gua kayaknya hidup gua gak akan bahagia. Tanpa dia. Gua. Ya. Kalau misalnya dari lu sendiri gimana? Like what is that definition? Of happiness. Of being happy with yourself. Gua gini ya. Kalau gua ya. Bro you know what. Whatever we get through. We get through. Easy life. Oke. Ketika lu tanya gua sekarang ya. Terserah lu mau percaya apa enggak. Gua udah tidak pernah terintimidasi akan hal apapun bro. Maksud gua gini. Nggak. Nggak ada yang bisa nge-trigger gue sekarang. Kecuali lu membahayakan nyawa keluarga gua. Membahayakan nyawa gua. Oke. Misalkan gini. Ada orang yang suka nanya di DM gitu ke gua. Bang gimana caranya? Gua gak dipandang sama orang ini. Gua dipandang sebelah mata. Jawaban gua simple. Gua gak peduli percaya sama gua. Mau achievement lu setinggi apa? Mau duit lu sebanyak apa? Mau lu segimana-gimana? Lu akan selalu dipandang rendah sama orang. Percaya sama gua. So good. Percaya sama gua. Gua percaya. Percaya sama gua. Lu pikir lu siapa? Lu pikir lu ini. Karena begitu lu achieve sesuatu ini. Lu masuk kolam baru kan? Di kolam baru itu lu jadi small face lagi bro. Iya. Wow. Lu jadi small face lagi. Jadi sungguh naif buat orang berpikir bahwa Oh ketika gua nge-reach kekayaan seperti ini. Ketika gua seterkenal ini. Gua akan bisa begini. Nggak gitu bos. Nggak gitu bos. Dan lu udah ada di momen dimana lu bahagia dengan apa yang lu punya. Iya. Lu misalkan. Dan lu juga bahagia dengan apa yang lu belum punya. Iya. Right? Karena lu ngerasa kayak yaudah it's okay gitu. Mungkin emang waktu gua belum saatnya disitu aja. Ketika nanti you know kayak Tuhan menaikan gua ke level tersebut. Nanti gua akan dapet berkah tersebut juga. Dan yaudah gua akan bahagia dengan berkah tersebut juga gitu. Betul. Karena itu semua itu masalah perspektif kok. Bagi gua lu belum berhasil. Bagi lu lu udah berhasil. Begitu juga sebalik ya. Bagi orang lain gua berhasil. Bagi gua gua belum berhasil. Itu cuma masalah perspektif. Kalau lu mencari sesuatu yang nggak ada terus. Lu mati bro. Lu mati bro. Lu masuk black hole. Ya karakter lu juga mati sih. Emang bener. Karakter lu mati. Lu masuk black hole. Dan gua ngerasa kalo gimana caranya untuk lu bisa bahagia. Lu harus bisa tau dulu value lu apa. Value lu apa? Value gua adalah gua nyaman. Gua saat ini stage. Gua udah nyaman banget sama diri gua. Oke. Gua udah nyaman banget sama diri gua. Lu mau bilang kayak yang. Apalah lu katakan lah. Iih masih single. Iih belum nikah-nikah. Atau nggak. Iih udah tua. Iih apa gini segala macem. Memang. Memang. Itu faktanya. Memang itu faktanya. Itu dia. Itu. Tepat sekali. Gua. Gua. Tepat sekali. Sampai pada akhir dimana. Gua ketemu orang baru nih. Lu ngenalin gua ke temen lu. Misalkan gitu. Bro. Ini. Kenalin. Gitu. Ini temen gua Junot. Temen lu cuman gini. Oh Daniel. Temen Junot. Dia nggak tau gua siapa. Misalkan. Dia cuman kayak gini. Eh. Not even nyebut nama. Gitu. Padahal gua udah Junot. Gitu. Dia. Weh. Apa kabar? Gitu. Gitu. Gua nggak terintimidasi. Hal itu. Wow. Nggak akan gua terintimidasi. Karena gua udah bisa ngeliat hubungan manusia itu as a business. As a business. Yes. Maksudnya apa? Nah. Gini bro. Gua mandang rendah lu sekarang. Belum tentu gua mandang rendah lu setahun lagi. Hmm. Gitu. Lu tau kenapa? Hubungan manusia itu sebenarnya return on investment. Semuanya. Return on investment. Iya. ROI. Artinya? Sekarang gini. Gua invest ke lu. Hmm. Gitu ya. Karena gua tau apa yang gua bakal dapet. Oke. Oke. Itu kalo misalkan mau di breakdown. Itu semua ada. Kenapa lu mau pergi ke situ? Kenapa lu mau hang out sama dia? Kenapa lu mau begini? Kenapa lu mau begitu? Pasti ada. Lu berhitung gitu. Kalo engga lu gak akan keluar rumah. Gak habisin bensin. Atau apa. Dan gua tau itu. Dan gua sungguh sangat sadar hal itu. Jadi kalo misalkan ada orang yang mandang rendah gua saat ini. As simple as. Oh udah. Gak apa-apa. Bisnisnya belum nyambung. Hmm. That's it. Hmm. Karena suatu saat kalo barang gua dia mau beli. Oh dia pasti ke gua. Dan itu udah gua temuin dalam hidup gua. Many times was. Jaman dulu saat gua gak punya uang. Jaman dulu saat gua tuh kayak. Man. Gua dulu tuh jualan koran bekas. Gua dulu ngantar gas LPG. Serius? Serius. Waktu gua kecil. Ini gua gak tau. Iya. Koran bekas. Iya. Itu dikiloin. Itu ada kali 5 kilo. Gua sini gitu. Lu mau gak jual ke pasar? Gitu. Berapa? Sekilo-kilo gini nih. Gua gendong. Gua gerek. Itu cuma dapet sekitar 200 perak. 200 perak tuh jaman dulu tuh kayak. Mungkin kayak 4 ribu kali. Iya. Iya kan? Terus udah kayak gitu gua ngantar gas LPG. Gitu segala macem. Kalau lu tanya. Lu masih inget gak? Orang-orang yang dulu tuh kayak. Mandang rendah lu. Gitu. Masih inget? Sampai hari ini? Sampai hari ini. Gak akan pernah gua lupa mukanya. Gua pernah naik mobil. Jaman dulu kan gua gak punya jemputan kan. Gua nebeng tuh jadi. Gua nebeng temen gua. Nah temen gua. Kebetulan gua tuh punya temen-temen tuh. Ya bisa dibilang jet setter lah. Gitu lah. Ya kan? Mereka. Makanya saat itu lu juga akhirnya compare diri lu sama mereka. Dan akhirnya lu kayak nanya sama bokap-nyokap lu juga gitu. Kok gua gak bisa kayak gitu. Kok gua gak bisa kayak mereka gitu. Ini salah kalian gitu. Peer pressure bro. Ya. Ya kan? Peer pressure. Ketika lu dijemput. Apa sorry lu nebeng sama temen lu. Nebeng sama temen gua. Gitu. At that time temen gua lagi bawa mobil mewah. Gua inget banget seri 5 lagi dibawa gitu. Biasanya dia dijemput naik kijang. Oke. Wah gua tuh disitu tuh udah takut gitu. Aduh jangan sampe dong gua naik seri 5-nya di depan anak-anak nongkrong ini. Temen-temen gue. Gitu loh. Di depan anak-anak nongkrong ini. Terus udah kayak gitu pada saat gua aduh supirnya berhenti di depan situ lagi gitu. Udah kan pulang. Gua masuk nih. Gua masuk. Misalnya sempe itu gua inget banget. Misalnya gua masuk ditepok tanganin gua. Weeey. Junat naik mobil mewah. Gituin. Cengar-cengir gue. Sampai rumah gua nangis bos. Sampai di rumah gua nangis. Nangis gua kayak yang. Rendah banget ya. Gitu. Sampai gitu aja ditepokin. Iya. Sekarang nih. Ya maaf-maaf. Mereka kalo ketemu gua. Maksudnya gua gak mau ngebandingin lah. Tapi. Beda. Udah. Gini segala macem. Gitu. Dan itu bukan hanya hubungan pertemanan. Bisa masuk ke area yang udah lebih deket lagi. Gitu. Sorry gua gak ngerti. Gak hanya temen. Tapi. Maksudnya lingkungan yang bahkan itu family. Oh. Tapi bukan my real family ya. Maksudnya. Yang kayak gitu ya. Yang maksudnya yang. Yang kayak gitu. Gitu bro. Do you ever think. Pernah gak sih lu mikirin untuk memaafkan mereka. Oh yeah. Iya dong. Iya dong. Tapi gua gak pernah melupakan. Of course. Gua gak pernah melupakan. Gua gak pernah melupakan. Orang yang. Karena. Setiap orang kan punya point of view kan. Karena menurut gua ya kalau misalnya lu gak pernah maafin. Akhirnya yang ada lu ngelakuin semua ini. Hanya untuk membalas dendam ke mereka gitu. Sehingga pada akhir ya ketika lu. Udah setinggi apapun lu gak akan pernah happy juga gitu. Iya. Dengan segala achievement lu. Karena lu ngerasa kayak. You know what. Masih bisa nih gua lebih. Masih bisa nih. You know what. I can. I can. You know. I can slap. Atau I can spit in their face. Secara. Secara ini ya. Dengan materi yang gua punya. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Kayak gitu. So yeah. Do you ever have that? Ada masa dimana gua pengen kayak begitu. Pada saat gua ada di taraf itu. Tuhan tuh sayang sama gua. Oke. Tuhan tuh sayang sama gua. Gua selalu didekatkan sama orang-orang yang. Mending gini bro. Ketika gua mendapatkan reach level segini. Iya. Kalau lu ditemuin sama level yang segini. Lu berasa masih kayak. Wah gua ada di atas angin. Gua tuh selalu ketika gua nge-reach level segini. Tuhan kasih gua tuh langit. Jadi gua kayak yang. Gak ada apa-apanya lo boss. Gitu kayak. Baratnya kayak. Gak ada apa-apanya lo boss. Gitu kayak yang udah deh. Gitu. Lu maklumin aja. Itu semua manusia. Manusia sombong. Ketika mereka punya harta, tahta. Dan segala macem yang mereka mau. Itu biasa. Itu biasa. Itu manusia. Yang hebat ketika mereka punya semuanya. Mereka bisa cium tangan sama lu. Itu baru manusia. Menurut gua. Itu baru manusia. Lu tadi barusan bilang kalau Tuhan tuh baik banget sama lu. Lu tell me about it. Like gue jujur gak terlalu banyak ngomong soal Tuhan gitu ya di hidup lu juga gitu. Tapi you know gue udah ngelewatin jernih hidup lu itu udah cukup banyak gitu bro. Dari awal MTV sampai hari ini. Lu orangnya eksperimental banget. Dan gue ngeliat lu dijaga banget sama Tuhan juga. Ada saatnya ketika lu lagi. Nil gue pengen nakal. Yuk. Gue temenin bro. Tapi ada satu momen yang mungkin. Gue gak tau ya apakah lu udah pernah ceritain ini ke media. Atau ini orang-orang banyak. Atau follower lu gitu. Tapi ada saatnya lu bener-bener nekat ke London. Untuk mau masuk menjadi pemain bola profesional di sebuah klub mana gitu. Does everyone know this? No. Ya. Jadi dan gue ngerasa ya pada saat itu. Itupun lu dijaga banget sama Tuhan bro. Ya kan. Itupun lu dijaga banget sama Tuhan. Lu kayak udah deh you know what gue cabut dari Indonesia. Gue ke London. Ya. Setahun dua tahun saat itu. Setahun. Setahun ya. Setahun. Setahun. Dan akhirnya lu balik lagi. Dan kayak. Wah man. Klub di London ternyata politiknya ribet. Ya. Ya. Oke gitu. Oke. What do you think? Like. Mungkin lu bisa ceritain ya. Maksudnya kayak. Kenapa sih awalnya. Itu umur berapa ya? 19. 19 tahun. Lu. Dan begitu. Begitu. Itu gila banget sih. Begitu lu balik ke Jakarta. Film lu akhirnya yang keluar gara-gara bola bukan? Ya. Gara-gara bola. Which is. Itu udah kayak. Permainan dari Tuhan banget gitu ya. Kayak. Oke. Lu udah balik ke Jakarta. Nih. Gue kasih film gara-gara bola. Gara-gara bola. Gue cuma pikiran gini. Kalau gue gak nyoba. Gue gak bakal tau. Oke. Iya kan. Dan. Gue mungkin aja punya uang yang sungguh banyak. Suatu saat nanti. Gitu ya. At that time gue inget banget tuh. Gue cuma punya uang 200 juta. Saat itu. Gitu. Memberanikan diri untuk. Ya lu tau lah London mahal banget. Gitu kan. Lu mau tinggal gitu segala macem. 200-200 juta. Itulah yang gue punya. Gitu ya. Berarti kayak. Ya. Coba. Itulah yang gue punya. Ah. Sebuah. Ya. Itulah yang gue punya. Gitu kan. Yang gitu. Wah. Lu gila gitu. Apalagi waktu itu. Ya banyak lah. Termasuk lu yang ngomong. Yang lu ngapain sih. Enggak ninggalin karir lu disini. Lu lagi. Hot-hotnya with the realita cinta. Rock and roll. Dan segala macem gitu. Gue ngerasa. Suatu saat gue mungkin punya uang yang lebih. Gitu kan. Tapi spiritnya udah hilang. Dan gue gak lagi muda. Gitu. Gue gak lagi 19. Gitu. Pada saat 18. Pada saat 17. Gue selalu mengencourage orang. Untuk punya spirit yang sama. Gitu. Untuk mengeksplore. Dalam hal yang emang mereka percaya ya. Bukan mengeksplore. Ya termasuk juga kalau mau mengeksplore hal-hal yang dalam tanda kutip yang bandel-bandel. Ya gue eksplore lah. Asal lu jangan merugikan orang lain. Dan menghancurkan diri lu sendiri. Dan menghancurkan diri lu sendiri tuh jangan. Tapi kalau lu cuma mau yang masih bisa ada tahapannya. Gue head lah. Yang masih bisa ketaker lah. Ketaker bandel lu. Nah gue pada saat itu gue akhirnya cabut aja. Cabut untuk ngetes survival instinct gue sampe sejauh mana. Itu lu ngechallenge diri lu sendiri berarti kira ya. Survival instinct gue sampe sejauh mana. Oke. Buat orang-orang yang selama ini bertanya gitu ya. Ampa gue gitu. Gue came from nowhere bang. Gue tuh nothing. Define to me what is nothing. Define to me what is nothing. Lo punya dua mata yang sehat. Lo punya tangan yang lengkap. Lo masih bisa nge-text gue di DM. Dengan smartphone lo. Dengan smartphone lo. Define to me what is nothing. Ya. Gitu kan ya. Karena. Maksud gue. Ya berbulan-bulan lalu tuh. Gue tuh selalu pengen ngambil point of view yang berbeda. Melalui berbagi kultur. Ketika kita ngomongin masalah privilege. Orang bilang. Wah ini kenapa sih isinya kok anak-anak privilege semua. Ada lah kemarin. Gara-gara. Kata-kata privilege itu jadi something lah. What is privilege? Gitu kan ya. What is privilege? Kalau lu cuman bilang bahwa privilege itu adalah anak-anak yang punya akses ke dalam kehidupan yang lebih mudah. Misalkan anak orang kaya yang bisa sekolah bahasa Inggris. Bisa keluar negeri apa segala macem. Gue gak ngomong kayak gini because of knowledge. Gue ngomong kayak gini because of wisdom. Lo mau tau. Lo mau tau. Buktinya tuh gue. Karena lo udah pernah ngelewatin. Gue pernah ngelewatin itu. Mungkin ini terdengar aneh. Tapi gue bisa bilang. Anak orang yang dalam ketangga kutip tidak punya. Itu jauh lebih punya privilege daripada punya anak orang kaya. Menurut gue. Menurut gue. Kenapa? Karena menurut gue gini. Ada yang anak orang kaya itu gak diajarin bro. Yang cuman dipunyain sama anak-anak orang miskin. Yang haus. Survival instinct itu. Sense of survival. Survival instinct itu gak bisa diajarin bos. Lo harus hidup di jalan. Lo harus jadi Batman. Batman Begins. Buat lo ngerti gimana caranya jadi Batman. Lo harus hidup di jalan. Lo harus tau gimana rasanya lapar. Lo harus tau gimana nungguin makanan. Ini gue gak enak banget ceritanya. Lo harus tau gimana caranya nungguin. Gimana nih? Lo pernah makan sampah gak bro? Ibaratnya tuh kaya. Gue pernah ada di posisi dimana gini nih. Kaya oh kita tungguin. Gitu. Kita tungguin. Terus udah kaya gitu. Ya adalah. Waktu jamannya gue dulu di sana kan. Di London. Iya. Makanan Bekas Issa. Kayak kan. Masih rapih. Rapih lah segala macem gitu. Rapih. Terus udah kaya gitu. Ya dibuang. Dibuang. Untung sampah. Masih rapih. Ada yang masih bagus. Ada yang udah kegigit. Gitu segala macem. Lo bisa makan. Tapi yang sebenernya kehit kan mental lo bos. Ya. Lo makan sampah. Itu gak bisa diajarin. That kind of like. Ah jingga. Ngerti gak sih lo? Ya. Kayak yang ngerti kan lo kayak. Jadi. Poin lo untuk ngomongin soal hal ini. Tadi balik lagi ke masalah. Survival instinct. Survival instinct dan privilege. Ya. What do you think? Ya. Karena menurut gue gini. Yang paling bahaya adalah ketika lo. Lo naro diri lo dalam suatu box. Udah kaya gitu boxnya salah pula. Gitu. Karena di luar sana. Orang akan mencoba untuk naro lo dalam box manapun yang mereka pengen. Daniel udah lo ngapain sih Daniel gitu. Udah lo nge-MC aja deh gitu. Lah emang kenapa gitu. As an artist. Lo punya artistik yang bisa di stretch. Ya kan? Kita gak akan pernah tau kan? Tapi kan maksudnya itu adalah suatu hal yang harus bisa lo been true. Baru lo tau. Gitu kan ya. Nah. Menurut gue. Ketika lo udah taro di otak lo. Bahwa. Anak-anak sekarang itu mereka terbiasa untuk membangun sebuah persepsi akan sesuatu. Dan sebegitu cepat mereka judgment. Misalkan. Kalau gue gak terlahir sebagai anak privilege. Forget about it lah. Gue punya kehidupan yang baik. Forget about it. Gue bisa kaya. Punya private jet. Punya apa segala macem. Nah di berbagi kultur gue pengen ngomong bahwa brother self-made is a real thing. It's not a fairy tale. Gitu. Oke. Gitu. Kayak ya oke gitu. Anak-anak privilege yang turunan ke tujuh, turunan ke delapan. Mereka punya inheritance yang ibaratnya ketika nanti di pass on gitu. Mereka kaya raya tiba-tiba. Ya oke lo gak usah bandingin sama mereka. Karena ketika lo terus menyesal sama Tuhan. Tuhan kenapa gue gak bisa dilahirkan di keluarga orang kaya. Gak akan ada habisnya. Lo akan berkecamuk dalam penyesalan yang terus menerus. Dan gak akan ngebawa lo kemana-mana juga. Tapi lo harus punya mindset berpikir. Setiap keluarga turunan ke tujuh, turunan ke delapan, turunan ke sembilan. Itu kan pasti ada first generation ya. Nah mindset lo harus kayak gitu dong. Ngerti kan? Kan mereka gak tiba-tiba kaya bos. Gitu kan? Mereka kan pasti ada first generation ya itu. Nah gue tuh pengen ngasih tau ke semua orang bahwa lo tuh punya kesempatan untuk bisa jadi first generation lo. Tapi ketika lo taruh otak lo dalam suatu box dimana kalau gue gak privilege gitu, gue gak bakal tajir. Ya lo selesai. Dan gue suka sih yang lo bilang tadi soal lo lebih parah lagi ketika orang lain yang menaruh lo ke box tersebut dan itu pun box yang salah. Gitu. Junot, sebelumnya jualan koran, sebelumnya jualan LPG, sempet makan sampah di London, sempet ngerasa kayak you know, kayak sampe diketawain sama temen-temen ketika lo lagi naik mobil mewah sampai akhirnya lo ada di tahap, di titik ini sekarang. Bro. Personally, yes. Kalau misalnya lo ngeliat apakah itu self-made atau bukan, tapi kalau misalnya dari kacamata gue, you're God-made. Tetap semua rencana tersebut menurut gue nih ada campur tangannya Tuhan disitulah. You know, sehingga biarpun lo lagi makan you know, makanan bekas orang pun juga mental lo gak segila itu. Gitu. Gak sampe kayak serendah itu. You know, lo masih bisa tetep kayak bertahan. You know, dan lo malah bilang, gak ini pelajaran buat gue supaya gue jangan sampe ada di titik terendah seperti ini lagi. You know, and stuff like that. soal God-made, maksudnya, kira-kira apa sih purpose atau tujuan Tuhan bisa membuat lo bisa berada di posisi ini sekarang? Itu paling menarik sih. I think dari seluruh, itu ya, dari seluruh interview awal gitu ya, pertanyaan yang paling million dollar question itu adalah itu. Kenapa gue bilang that's a million dollar question yang pertanyaan lo itu? Karena momen paling penting di dalam hidup manusia itu adalah saat dia dilahirkan. Dan saat dia tahu kenapa dia dilahirkan. Dan itu adalah hal yang paling susah-susah gampang. Jadi, lo sendiri udah belum menemukan purpose hidup lo? secara mungkin gak banyak orang yang tahu ya, cuman di dalam Islam itu ada yang namanya ayat tengah. Ayat tengah itu bisa dicari dari tengah lahir lo, baca nama lo, dan hari lahir atau segala macam. Lu punya ayat tengah. Ayat tengah lo itu yang menjelaskan purpose hidup lo. Jadi, di dalam Al-Quran itu ada ayat tengah. Wow, tell me more about this. I'm interested. Ayat tengah itulah yang menjadi jawaban dari strength lo, kelemahan lo, sama purpose hidup lo. Gitu. Dari tanggal lahir sama dari nama. tapi gak semua orang bisa ngasih tahu ya, maksudnya kalau di tempat gue kayak lo harus ustadz gitu, dan emang bisa baca itu. Oh, of course. Gak bisa lo cari sendiri. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa cari sendiri gitu. Jadi, gue dikasih itu, di saat itu gue langsung kayak yang gue percaya agama sekarang. Wow. Wow. Tell, gila. Ini gue tertarik sih. Saat itu gue udah bener-bener apa yang dikatakan itu gue jalanin. Kayak misalkan gini, lo kurang ajar nih sama orang tua lo. Karena kita susah bro. Kayak ketika kita ngomongin masalah hubungan sama orang tua, kita ngomongin masalah agama, it's corny. Apalagi di ngomongin sama orang-orang anak muda lah. It's corny. Gitu. Ah, corny banget sih ngomongin agama sama relationship orang tua. Udah lah. Gue kan gini. Emang hubungan gue emang harus gini. Gue selalu bilang bahwa kayak yang gila ya anak-anak sekarang. Gue selalu ingatkan ke followers gue. Gak peduli sebelah pepinter dulu. Berapa banyak buku yang lo baca, udah keluar, paspor lo udah sebanyak apa capnya, film yang lo tonton musik yang lo denger, environment apa lo hangout, dimana, segala macem. Jangan lupa, intinya sejauh-jauh lo melangkah, jangan lupa jalan lo buat pulang. Dan buat pulang itu, itu sebenarnya luas. Bukan cuma pulang ke rumah, tapi menghormatin lo punya orang tua. Ingat bahwa lo lahir gak tiba-tiba dari atom atau bumi ke belah terus jadi lo. Enggak, itu semua tuh ada ngerti gak sih? ada sebab-akibat lo punya tanggung jawab, lo punya purpose di dunia ini, segala macem. Nah, kebanyakan orang dengan achievement mereka, mereka tuh suka sombong kan? Mereka suka kayak, ah gila gue udah pinter banget nih bro dengan segala achievement. tep, lo gak pernah tau besok lo ngapain? Atau besok lo ada di mana? Gitu kan ya? Dan gue bilang bahwa kayak yang, lo ribut nih orang tua lo. Gitu. Lo bakal nyesel banget dan lo bakal sayang banget justru sekelise pada saat mereka udah gak ada atau sekelise pada saat kayak lo nyadar sejauh-jauh lo melanglang buana yang lo pikir, wah ini best friend gue banget nih, dia yang bakal support gue, gini segala macem. Lo kena masalah, ilang semua tuh, bos temen-temen lo. Yang ada cuma keluarga lo. Wah, itu lo bakal baru kayak yang, oh ini namanya cinta. oh ini nih namanya, agama nih kayak begini. Gitu loh. Dan gue ngerasa sih, ini buat lo semua deh ya, kalau misalkan, ya lo gue gak ngebedain bokap-nyokap orang tua gitu segala macem. Tapi selama nyokap lo masih hidup, gue percaya bahwa rejeki lo gak akan habis. Karena di dalam Islam tuh, lo butuh sesuatu, lo minta sama nyokap lo. Karena kalau doa orang suci manapun, itu kalah sama 10 jarinya bos, kalau dia udah ngangkat ke atas. Wow. Ya. Jadi, jadi lo kalau misalkan, bro doain gue ya, atau enggak, lo ke tempat, apa ke, orang pinter siapa, atau apa gitu. Masa yang ini. Tapi ketika nyokap lo. Tapi kalau nyokap lo udah, udah kayak begitu, kalah bos. Dan, itu susah kalau lo gak punya spiritual journey yang baik. Lo gak punya value yang baik. Dan gak setiap orang punya, balik lagi, privilege itu. Nah, ngomongin masalah privilege, privilege ini yang gue pengen kasih melalui berbagi kultur. Bahwa kalau gak ada yang ngasih tahu lo sesuatu, lo bisa akses dimanapun kok. Tapi lo jangan salahin kayak yang, wah karena bokap gue gak ngasih tahu, karena nyokap gue gak ngasih tahu, lo bisa pinter dari manapun kok. Cuman masalahnya privilege lo, lo gunakan di area mana. Maksudnya? Kita punya 24 jam yang sama, betul? Ya. And that's a privilege. Privilege. Iya kan? Lo sama gue punya kuota yang sama, betul? Privilege. Privilege, gitu. Tapi cara lo untuk mengutilize dan mengakses itu semua pasti beda. Cara lo sama cara gue beda, cara mereka beda. Oke. Iya kan? Nah, untuk lo bisa ada di point of view, yang bisa dibilang kayak gak gitu-gitu aja, lo bisa pinter, misalkan lo bisa... Lo pengen jadi di atas rata-rata lah. Di atas rata-rata, atau lo pengen ngubah hidup lo, atau nasib lo. Kalau lo ngelakuin hal yang sama, bangun tiap hari lo gak push up, gak mungkin seminggu depan badan lo tiba-tiba jadi. Iya. Lo harus push up lah. Dan kayak tadi lo ngomongin soal kuota, gitu. Jadi maksud lo adalah ketika lo memakai kuota tersebut untuk apa, itu akan menentukan nasib hidup lo juga, gitu. Betul, betul sekali. Betul sekali. Jadi misalkan gini, lo punya kuota untuk nonton YouTube channel. Lo akses YouTube channel yang gak ada sama sekali, misalkan nambah sesuatu di lo, cuma nambah dosa sama latihan ini lo doang buat hate comment. Nah, jis. Sama lo punya pilihan untuk mengakses Daniel Tetangga Kamu. Luar biasa. Luar biasa, seru-seru. Terima kasih. Luar biasa, seru-seru. Terima kasih, perlaluan. Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Ya, orang tuh. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Itu, gila. Itu adlib lo. Itu barusan. Smooth. Mantan VJ. Sama-sama. VJ Han. VJ Han. Mantan VJ Han. Finalis. Finalis. Jadi masih ada lah, dikit-dikit. Tipis-tipis masih ada lah. Tapi, oke. Jadi, berarti itu sebenarnya pilihan dia. Ngomongin soal privilege. Lu tadi bener-bener bikin gue jadi agak sedikit mind blown, to be honest. Karena ketika seseorang komplain, kalau misalnya dia itu udah gak privilege, gak dapet privilege lah, atau apa kayak gitu ya. Dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Padahal generasi kita yang sebelumnya tuh gak ada yang namanya internet gitu. You know, generasi kita yang sebelumnya itu cari informasi itu sulit sekali. Belajar bahasa Inggris itu sulit sekali gitu. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa. Nah, sekarang ini kita dari YouTube, dari manapun, dunia itu ada di tangan kita sekarang. Berkat smartphone. Sehingga sebenarnya yang tadi lu bilang soal kuota tersebut, itu bagus banget sih bro. Jadi kayak dari kuota yang lu dapet itu, lu memilih untuk mendapatkan informasi yang berguna buat lu, untuk mengembangkan hidup lu, atau ya soalnya emang majoritas orang-orang suka sih nontonin hal-hal yang sebenarnya gak guna, tapi kayak yang tidak mengedukasi gitu kan. Tapi ya mungkin emang menghibur aja, atau mungkin suka kali ya untuk ngeliatin musibah yang terjadi sama orang lain, karena kita ngerasa untung bukan gue. Jadi kalau kayak gitu, kebiasaan-kebiasaan lu, kuota lu itu sebenarnya habis di mana? Oke. Ya. Gue bisa bangga, karena kalau lu nge-scroll itu gue, apa, YouTube, ini gue, kalau gak gitar, Oh, bisa main gitar? Main, gak bisa sebenarnya. Cuma suka aja ngeliat orang jago gitu, Cuma enggak jago banget ngeliat orang-ngeliat orang. Disitulah momen gue untuk nyinyir. Disitu gue head comment. Fuck, attention seeker. Gitu. Jadi gue gak di akun-akun yang gosip, itu gue disitu baru head comment. Gitaris macam apa ini? Gitaris macam apa ini? Sebenarnya kok bisa delapan? Biasa aja. Disitu. Jadi, kalau gak gitar, golf, gitar, golf, atau yang permasalahan yang berhubungan sama bisnis, sama apa, self-improvement, kayak gitu-gitu, segala macem. Dan, udah, gue bisa, gue bisa, karena maksudnya gini, apa yang lo akses, itu kan merepresentasikan lo. Gitu kan? Dan itu nyambung semua. Akhirnya ke buku yang lo baca, musik yang lo denger, pakaian yang lo beli, cara lo ngomong, segala macem. Dan itu akhirnya nyambung semua. Nah, ngomongin masalah kuota, gitu kan ya, kuota internet. Gue gak ada masalah, bro. Beneran, gue gak ada masalah. Kayak, ya bro, tapi kan itu hiburan. Gampang, gitu. Entertainment itu nomor satu kok. Lo butuh entertainment. Of course. Ya, tapi, gue merasa, jangan sampai, kehidupan dunia maya lo lebih hebat daripada kehidupan dunia nyata lo. Ngerti kan lo? Kayak, dunia nyata lo, yaudah, gitu. Kalau ditanya, lo udah ngapain dalam hidup? Ya, gitu lah. Tapi, dunia maya, gue punya 2000 teman. Iya. Gue punya 2000 teman, gue punya 500 subscriber, gue punya gini-gini segala, gitu kan. Dan, kalau misalkan itu pun, gitu, itu adalah suatu, suatu proses achievement. Menurut gue gak kenapa-napa. Nah, yang bermasalah itu, kalau lo menghabiskan kuota, dan lo gak mendapatkan cloud-nya juga. Lo gak mendapatkan cloud itu juga. Gue udah gak bermasalah kok, sama orang bagaimana cara mendapatkan fame. Itu segala macem. Itu cuma masalah cup of tea aja. Gue gak ngerti, makanya gue diem. Ngerti kan lo? Kayak yang dibandingin gue komentar, gue gak ngerti, gitu. Lebih baik gue diem, gitu. Tapi kan itu wisdom. Karena gue udah umur segini, gitu. Kalau gue umur waktu masih kecil, gue dengan idealisme gue, pasti gue akan ngomong hal yang lain. Sure. Gitu kan? Nah, tapi ketika lo, jadi, jadi bahannya, jadi bahan uji cobanya, lo jangan ada di situ. Kalau lo pengen ngebuat sesuatu, make sure, lo bikin sesuatu yang oke beneran, gitu ya, di dunia maya, gitu, yang emang ada faedahnya buat lo, gitu, gitu, ya lo mau tiba-tiba lompat dari lantai 18, banjir jumping ya maksud gue, banjir jumping, wah tiba-tiba 8 juta views, 8 juta views, gitu. It's okay, tapi kalau misalkan lo cuma ngabisin kuota untuk jadi penikmat aja, dan hate comment, dan gini segala macem, ngabisin waktu lo, menurut gue, dan di situ lo balik lagi ke, identitas bangsa, jangan sampai identitas bangsa Indonesia adalah, the best juliter, the best nyinyir, nyinyirer, oke, jadi kembali lagi ke, purpose lo lagi, so what do you think, like, the, tadi lo bilang, the two happiest moments in someone's life, ketika dia dilahirkan, sama ketika dia tau, kenapa dia dilahirkan, berarti lo udah happy 2 kali, atau baru 1 kali, I think kayak gitu sih, gue udah, you found your purpose, ya, gue udah happy, gue udah gak ada masalah, sama sekali dengan, dengan, misalkan lo tanya gitu, bisa dibilang, kayak lo bilang, eh, kita udah 14 tahun bro, misalkan kenal gitu, 14 tahun, 14 tahun, itulah, orang melihat kita berdua, ngerti kan lo, kayak yang, ya, lo muncul pada saat Vijehan, ya, gue juga muncul pada saat Vijehan, setahun berikutnya, abis itu, lo dengan, pekerjaan lo, gue juga dengan pekerjaan gue, di, tahap-tahap itu kan, eh, temen-temen seperjuangan, kan, semuanya udah, udah nikah semuanya kan, udah kayak, oh udah happy gitu, dan, di Indonesia itu tuh, eh, gue gak mau salahin ya, gitu, karena itu emang, kearifan lokal kita, gitu, kayak yang, kapan nikah, kapan punya anak, kapan ini, kapan itu, kapan itu, itu udah, it's just a casual thing, dan ketika lo confront, untuk sesuatu hal yang tersebut, jatuhnya kita yang salah, gimana ya, ketika kita hidup dengan kearifan lokal, kayak begitu, lo harus banyak berkompromi, ketika gue ditanya, gue komplain nih, orang Indonesia, begini, 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 segala macam, not, lo pindah aja kalau gitu, ke Australia atau enggak, lo pindah aja, lo mau gak, gak mau gue, keluarga gue disini, hidup gue disini, dan hidup kan cuma masalah kompromi, ya kan, sampai sejauh mana level kompromi lo itu bisa di stretch, ya kan, dan disitu gue ngerasa bahwa, gue melatih diri gue untuk terbiasa, kayak, si ini aja udah nikah, anaknya udah satu tuh, padahal dia dulu kan, inget gak waktu dulu tuh, gini barengnya sama kamu, gitu segala macam, dari yang tadinya gue kayak, segala macam, gitu, sampai gue kayak yang, yaudah lah, ya kenapa, gitu, nah itu kan masalah acceptance bro, ya kan, itu masalah acceptance, kenapa gue bilang, ketika lo accept diri lo kuncinya apa, lo harus tau value lo kan, value lo ada di mana, gitu, kalau lo tanya, value lo apa not, oke, kita ngomong di dalam pernikahan aja lah ya, kenapa gue gak pernah, kenapa gue udah accept diri gue seperti apa, karena, gue merasa kayak begini, yang kurang dari, gue kenapa gue gak menikah, gitu, apa karena gue kurang ini, enggak, gue kurang ini, enggak, gue kurang ini, enggak, gue kurang ini, enggak, oke, berarti itu adalah pilihan lo, untuk tidak menikah, tapi bukan karena ketidakmampuan lo, nah, ketika lo punya value-value tersebut, dan lo tau itu, gitu, lo gak akan pernah terintimidasi, akan hal apapun, gitu, karena biasanya orang tuh project team, their insecurity, towards, words yang sebenarnya mereka juga, enggak, enggak paham, gitu, misalkan, Daniel, ini, apa, Junot, lu ini, gitu, oh enggak, mereka projecting their insecurity, towards us, gitu. Jadi, kapan nikah? Daniel, bertangga kamu, enggak, tapi gue kalau misalkan gue nikah, gue akan minta, bro, eee, lu, kayak, kalau tiga jam gitu, masih gratis kali ya, gitu, bro, for you, come on, tiga jam gitu, gratis kali, enggak, itungannya, lu dateng, sekalian, gitu, sekalian, gitu, for you, of course, udah pasti, Daniel, MC kamu, Daniel, MC kamu, MC nikah kamu, for sure, it will be an honor, definitely, tapi, no, you still haven't told me, atau kalau misalkan ini private, I told there, it's okay, what is your purpose? My purpose? Dari tadi, gue kayak belum denger gitu, no, ayat tengah yang lu bilang, kalau ayat tengah, it's a private, ya, bukan, terpes hidup lu, itu di ayat tengah gue, oh, ayat tengah gue, ayat tengah gue, enggak, gue pikir lu tanya, about nikah, no, not yet, not yet, abis ini, kalau itu, what is your purpose, kenapa Tuhan melahirkan lu ke dunia ini, ada, itu, tapi itu akhirnya kayak ayat tengah, ayat tengah, berarti itu private, itu private, yaudah, ya itu private, ada, dijelaskan, dijelaskan, makanya lu muter banget gitu, gue pikir kayak, oke, purpose gue adalah, membuat Indonesia menjadi lebih, ini lagi, karena adanya gue di dunia ini, intinya gini, intinya gini, gue dengan apa yang gue punya, gitu, tugas gue adalah, menerjemahkan, ketidak nyambungan antara, kubu-kubu yang berseberangan, gitu, gue bisa menjadi pemersatunya, jembatan, intinya itu, gitu, karena gue bisa ngeliat dari semua point of view, dan gue bisa nyambungin itu semua, wow, gitu, we need that, kita butuh banget, kita butuh banget orang-orang yang, bisa jadi jembatan sih, susah soalnya bro, susah soalnya, karena banyak yang, begitu udah masuk di satu, sini, udah, dan masalahnya, ketika lu, ngecek di Youtube apa, gitu ya, klik itu gitu, misalnya contoh, dakwahnya, Ustadz siapa, lu cek, itu ada rekomendasi, rekomendasinya, oh, ada ini juga, klik, makin direkomendasi lagi, sehingga lu akhirnya masuk di sebuah kubu tersebut, yang, yang hanya nonton dakwah Ustadz dari mana, ya, ketika gue, lagi nonton, kotbah, pastur siapa, gue klik, nanti akan ada rekomendasi, udah ditonton oleh berapa juta orang, gue klik juga, gue klik juga, akhirnya gue masuk di kubu tersebut, sehingga, dan lebih gilanya lagi, WA grupnya lu, sama WA grup gue, yang lagi viral, beda, dan, kadang-kadang tuh gue suka nanya sama lu, eh, lu denger belum soal ini, kok lu bisa gak denger sih soal itu, dan lebih permasalahannya lagi, gue, jarang, misalnya, sorry ya, orang-orang yang mungkin, seperti gue itu dikit, yang punya temen, setoleran ini, you know, gue, gue berteman sama, semuanya, literally semuanya, gitu kan, tapi, banyak orang yang, ih, udah berpikiran, biased, dengan, semua YouTube, rekomendasi yang dia dapetin, tentang golongan tertentu, sehingga mereka, gak akan pernah ngobrol juga sama orang tersebut, just to get to know, you know what I mean, jadi ketika lu ngomong tadi, itu bener-bener kayak, ngomongin soal jembatan, itu adalah sesuatu, yang saat ini hati gue lagi bener-bener kayak, pengen banget, pengen banget, ada si jembatan tersebut, kalau bukan karena lu, atau bukan karena gue, I think, ya, orang-orang, gak bisa, se, terkoneksi itu, dan Indonesia, semakin terpolarisasi, semakin, ekstrim gitu, jadi, semakin ekstrim, dan, tinggal ditaruh, apa sih, penyulut dikit aja, udah, dua-duanya langsung sama-sama, nyerang. Betul, betul, dan itu sih, yang selalu gue pengen trigger sih, critical thinking, critical thinking, jangan pernah telan mentah-mentah, apa yang lo dapet. jadi sekarang nih, di Youtube gue, kadang-kadang gue ngikutin, kayak, dakwahnya siapa, dari ustaz mana, gue dengerin, karena gue gak pengen direkomendasi, video-video dari Youtube, sehingga membuat gue, semakin jauh, dari orang-orang, yang, gue sayangin juga bro, kayak, akhirnya, dan gue follow, beberapa temen-temen gue, yang katanya, wah ini udah, sangat, ekstrimis gitu, atau intoleran, atau apa, gue follow, dan habis itu gue komentar, sehingga engagement gue juga, gue tetap ada di dunia dia, dan mudah-mudahan, dia juga tetap ada di dunia gue, gitu. Gitu sih. Dan, 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 apa ya, sekarang gue juga, kalau ngomongin masalah, apa yang gue post, gitu kan ya, gue selalu mencoba, untuk, men-translate, sesuatu hal, yang ribet, dengan konteks yang, mungkin dibahas sama siapa, tapi, orang yang, semua, bisa ngerti dengan simpel. That's good. Bahasa universal. Iya, bahasa universal. Iya. Karena, itu adalah, segala masalah yang terjadi di dunia ini, itu menurut gue, cuma masalah miskomunikasi, ya kan? Banget. Cuma masalah miskomunikasi. Banget. Lo gak tau, gimana cara menyampaikan, terus, siapa yang menyampaikan, itu juga penting, gitu. Kalau gue ngeliat sih, konteksnya lebih ke, dua itu sih. Siapa, dan apa yang disampaikan. Karena, bagaimana, bukan, siapa, dan bagaimana cara menyampaikan. Karena, gue ngeliat, si ini ngomong ini, oh gak di cancel. Gak di cancel culture. Karena, si ini, orangnya, lovable. Iya kan? Tapi kalau si ini ngomong itu, hal yang sama, cancel culture. Udah, boycott semua, ininya dia. Karena emang orangnya, gak se lovable itu. Gak sekarismatik itu. Iya kan? Kalau misalkan, ngomong dari apa yang, siapa yang menyampaikan, gitu. Lo ngomongin hal yang sama, misalkan, sama apa yang disampaikan, misalkan, pemuka agama gue. Padahal lo ngomong hal yang sama, beda. Iya. Bahkan bisa di twist. Iya. Itu yang bahaya. Iya. Gitu kan ya. Nah, kenapa gue ngerasa, gue punya tanggung jawab disitu, gue punya privilege itu semua. Gitu loh. Gue punya, gue punya powernya, gitu kan ya. Gue juga punya, gue juga punya orang yang, mungkin tidak, belum dengan jumlah yang banyak, tapi gue selalu percaya. Gitu loh. dua orang, sepuluh orang, yang mengkonsumsi konten yang, bener, itu akan jauh, lebih punya impact. Daripada satu juta, dua juta orang yang, yang konsumsi konten, yang gak ada isinya. Iya. Karena, ya do nothing. Gak bakal ngapa-ngapain. Iya. Gak bakal ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Itu sih yang gue percaya. So, let's talk about, marriage. Enggak bro, tapi gini, gue tau banget perjalanan, cinta lo, dari awal. Semuanya pernah kesini bro. Semuanya pernah kesini. Apa yang ada di media, dan yang tidak ada di media. Iya. Tapi sekarang ini, untuk kebutuhan keamanan, kita ngomongin yang di media aja. Yang ada di media gitu kan. Oke, let's, sekarang gue pengen ngomongin, soal lo, mungkin yang terakhir deh. Cukup lama itu ya, sama Tatiana ya. Cukup lama? Lama? Berapa tahun ya? 7. 7. Damn. Agni 7. Agni juga 7. Gue emang 007. Emang James Bond. 007 deh. 22-nya 7, 0022. That's a good one. Oh my goodness. Bro. Dua-duanya 7, tapi zero-zero. Iya, zero-zero. Gak kemana-mana gitu. Iya, iya, iya. Bro, kayak, aduh. Kebetulan gue suka buang waktu ya. Itu 14 tahun bro. Iya. Iya. Dan lo witness semuanya. Gue temen-temen lo 16 tahun, berarti that means like, you know, for, for, ya, gue cuma tau lo single, berarti cuma 2 tahun gitu. Yang nanya lo, jadi, oke. Oke, apa yang lo pelajarin? Pembelajaran paling utama, ee, mungkin di Agni dulu kali ya. Di Agni, lo udah belajar selama 7 tahun. Lo belajar, akhirnya lo bilang, gue next-nya untuk pacaran, gue gak akan itu. Nah, gitu misalnya. Dan lo bawa itu ke Tatiana. Iya. Kayak gitu, gimana? Itu dulu deh, dari Agni dulu deh. Kalau dari sebelumnya, ke, ke yang sebelumnya ini. Gue gak ngerti. Kalau iya, dari Agni. Iya, tapi ada, iya. Sebut aja namanya, sebut aja namanya 3 kali. Gue, enggak, gue, gue, gue lagi mencari cara bagaimana ini ceritanya tuh dari sisi gue. Bukan gue ngomongin orang. Oke, of course. Dan gue juga gak mau, gak mau lo kayak bitchin on them. Iya, iya, iya. Enggak, tapi ini kan, jatuhnya kalau misalkan gue, enggak mendapatkan kata-kata yang tepat, jatuhnya kayak, gue banci kaleng gitu. Si ini tuh ya, lo tau. Wuh! Jatuhnya gitu. Itu acting lo bagus banget, lo mendingan jadi actor kalau misalnya gue. Enggak, tapi maksud gue gini, jadi dari kacamata lo sendiri, ke diri lo sendiri, kesalahan-kesalahan yang lo buat, di pacaran yang awal ini gitu. Yang harusnya, pertanyaan yang paling kelihatan dan paling gampang menurut gue, kalau misalnya, Junot yang sekarang yang penuh dengan wisdom, bisa balik lagi ke, I don't know, like 8 tahun, 9 tahun yang lalu, untuk bilang ke Junot yang dulu tuh, not. Lo sama cewek tuh, jangan kayak gitu. What would you say? Enggak ada. Oke. Enggak ada. Kesalahan apa yang lo buat, sama Ali kalau gitu, sehingga akhirnya, dan lo gak akan ulang lagi. Pembelajaran apa? Pembelajaran apa yang suatu saat, kalau gue punya pacar, atau yang gak akan, istri gitu. Istri. Yang gak akan lo ini lagi gitu. Permasalahannya itu dia. Sekarang gue gak pernah lagi mau pacaran. No, no. Ini bercanda apa serius? Serius? Serius, lu gak mau pacaran lagi? Semua hidup? Semua hidup. Because I think it's stupid. Oke. Itu, two things ya. Ada dua, dua kemungkinan saat ini. Lo, pengen langsung nikah, atau, lo, udah gini? Iya, itu tiga, itu ketiga. Itu ketiga. Enggak, lo juga gak ngomong kalau saya, gue pengen pacaran lagi sama cewek gitu. itu yang ketiga. Enggak, tapi yang kedua berarti, yaudah, lo bener-bener kayak memilih jomblo seumur hidup lo. Iya, pertama ini, gue nih udah bisa dibilang tiga tahun gue sendiri. Kedengarannya mungkin sungguh sangat kelise, tapi gue sungguh sangat menyayangi diri gue sendiri. Iya, 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 enggak mengikir diri gue sendiri. Sekarang, kenapa? Kenapa lo menyayangi diri lo sendiri? Kenapa lo sungguh menyayangi diri lo sendiri? Kenapa? Gue nanggap diri gue tuh sebagai anak bro. Anak kecil. Oke. Gitu, anak kecil yang gue harus take care, gue belum punya anak tu masalahnya. Hmm. Gitu. Jadi gue itu selalu nganggep diri gue itu sebagai seorang bayi yang seiring dengan jerni, seiring dengan luka yang dia punya dalam hidupnya, itu sebagaimana gue ngeliat anak gue suatu saat nanti grow up gue setuju banget, gue actually ya berubah hidup gue ketika gue punya anak karena gue baru ngerti seberapa cinta Tuhan kepada gue sebagai seorang anak dari cara gue mencintai anak lo I think having a kid atau mungkin mempunyai perspektif kayak lo barusan ketika lo melihat diri lo sebagai anak yang disayang itu merubah banyak paradigma sih menurut gue betul sungguh sangat lo menyayangi diri lo sendiri diri lo sendiri si anak ini menurut lo suatu saat bisa dikasih pasangan yang menyayangi dia gak? jadi gini gue ngeliat diri gue itu kayak lo harus mampu dulu oke mampu mampu itu kan banyak bukan cuma mampu secara mental mampu secara finansial mampu secara semuanya which lo sebenernya udah ada ya insya Allah ada tapi yang gue harapkan tadinya itu adalah gue terlalu banyak bisa dibilang kecewa dalam hidup gue gitu gue kecewakan ini gue kecewakan itu nah dari kekecewaan setiap kekecewaan itu tuh gue selalu marah marah sama nasib marah sama Tuhan yang akhirnya ngebuat gue belajar dan setelah gue pikir-pikir gue nanya memang sebenernya kan dalam Islam gak ada pacaran kan? gitu kan gak ada pacaran kan? langsung nikah langsung nikah gitu kan nah gue sekarang mencari istri gitu karena setelah gue pikir-pikir pacaran itu apa ya? bilang kayak gitu pacaran itu lo ngurusin banyak maunya orang ya kan? lo ngurusin ya bahasanya itu BM-BMnya orang gitu ya lo ngurusin orang lagi mau begini mau begitu istri lo bukan apa bukan yang akhirnya ngebuat lo tuh jadi kayak downgrade intellectuality lo gitu ngelakuin sesuatu yang kayak gue ngapain sih kayak gini? ya gitu kan tapi ketika lo ngurusin istri lo lo emang punya tanggung jawab yang udah lo janjikan sama Tuhan ngerti kan? ketika kita ijab kabur ya kan? ketika lo di altar ya kan? itu kan udah sesuatu hal yang it's a commitment gitu nah ketika gue mau berkomitmen itu jauh lebih jauh lebih ada purpose-nya dibandingin gue pacar-pacaran makanya ketika lo tanya lo gak mau pacaran lagi ya lo liat gue selama ini 3 tahun gue gak ada pacar gitu dan kalo lo tanya tapi masa iya sih gak ada fling teman gue bahasanya kalo ngikutin nyokap gue lah temen temen makanya gue selalu bilang kalo orang bilang kayak eh lo single iya single kan bukan berarti gak ada yang nemenin di saat-saat momen-momen kayak gitu gue jelaskan kok ke semua orang yang dalam tanda kutip jadi temen gue gue bilang ini keadaan gue lo accept gue gak mau there's no one put a gun on your head like you can go anytime oke no no jadi gue pengen tau sekarang secara idealnya idealnya ketika lo bilang lo gak mau pacaran lagi seumur hidup lo dan lo mau langsung nikah idealnya seperti apa? oke moment of truthnya tuh sebenernya gue lagi nyari oke that kind of when you know you know oke karena gue gak pernah gue sampe sekarang gue masih belum dapet gue kadang suka nanya gitu sama lo mungkin sama siapa gitu bro lo tau dari mana sih dia gitu apa itu kamu gini-gini gitu kan kayak tuk-tuk gitu gitu kan atau jempol kaki kanan kamu langsung gitu kedutan gitu kan kalo ngeliat dia gitu nah gue tuh gue lagi nyari itu gue lagi nyari itu oh lo nyari oke oke sorry cowok kan selalu kayak gitu kan gue pikir lo tadi nyari perempuan yang akan langsung dalam seminggu langsung mau dinikahin gitu iya kalo misalnya anda mau nyari itu apakah anda adalah orang yang sedang ditunggu oleh Junot langsung saja bisa telepon ke nomor dibawah ini karena minggu depan mungkin Junot akan menikahi anda apakah anda pemenangnya kita lihat minggu depan iya oke hahaha random banget harusnya sih dapet lah dapet lah ya roll on roll on gitu harusnya dapet lah udah ada nih disini nih udah ada nih roll on roll on cewek gitu loh sponsor apa gitu paling gak minuman minuman apalah iya kan minuman pelancar hate gitu thank you loh iya loh kita masih nyari sponsor terimakasih temen-temen ini bentar lagi 2021 ya siapapun lah yang mau jadi sponsor gitu bisa lah ngedate bareng Junot nanti ngedate bareng Junot nanti ngedate bareng Junot nanti masih single bro 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 oke kalo gue kalo gue you know what Viola sempet sampe sekarang nih kalo misalnya lu tanya gitu ya si Viola itu sempet kayak kaget karena ketika gue ngajak Viola hangout pertama kali banget gitu ya itu gue ngajak dia untuk makan malem sama orang tua gue itu hangout hangout sorry bukan pertama kali pertama kali kita kita diner lah diner di restoran gitu diner date segala kayak gitu tapi itu juga kita masih temenan gitu abis itu besoknya lunch juga again masih temenan juga abis itu ada satu weekend gue emang harus ke rumah orang tua gue abis itu makan malem sama orang tua gue Viola gue ajak disitu Viola kaget banget wow kita masih temenan tapi gue udah membawa dia dan ngenalin dia ke orang tua gue kayak gitu sama keluarga gue sama adik gue saat itu dan lain-lain dan gue sendiri ada satu momen dimana justru ya udah pasti lah orang tua gue nanya itu yang kemarin temen kamu yang bule tuh kayaknya baik tuh ya iya dia orang baik segala kayak gitu and then there is that one moment tapi kayaknya ketika kita pacaran di awal-awal ada sesuatu di hati gue yang bilang kayak dia ini gue mau dia sebagai ibu dari anak-anak gue iya semua perempuan yang gue sempet pacarin sebelumnya gitu ya itu gue gak pernah ngedapetin itu kayak I want her to be my the mother of my children kayak gitu dan obviously sekarang gue bersyukur banget kita bisa dapet 2 anak dan gue ngerasa she is the perfect mother tapi jerninya juga ancur-ancuran bro naik turunnya gue juga udah sempet ceritain lu juga gitu maksudnya gak gak ses smooth gak ses smooth kayak you know tiba-tiba in apakah saat itu gue udah bahagia sama diri gue sendiri ternyata belum gue pikir udah ternyata belum ternyata belum dan pernikahan itu akan membuat semua hal-hal yang lu gak pernah tau ada di dalam diri lu itu keluar semua ternyata dan dia sendiri juga sama apa yang ada di dalam diri dia yang selama ini dia mikir kalau misalnya dia orangnya kayak gini-gini segala keluar juga ke gue dan akhirnya yang tadi lu bilang ya cinta memilih cinta kita memilih dan memutuskan untuk terus mencintai ketika gue percaya banget di sebuah hubungan yes you will fall in love tapi that's not the true love gitu jatuh cinta fall in love itu is just a a little little part of the true love which is huge gitu yang gede banget gitu karena setiap lu fall in love 100% dari orang yang gue tau mereka akan fall out of love nah disitu ada pilihan dan orang-orang yang gue ketemuin sampe menikahnya bertahun-tahun mereka terus memilih untuk terus mencintai ketika mereka udah fall out of love iya karena cinta itu bukan feeling cinta itu adalah kata kerja iya kita harus bekerja buat cinta itu terus bekerja kayak gitu sih betul betul setuju karena satu orang bilang tapi bang cinta itu kan gak bisa memilih ya berarti lu belum tau apa arti kata cinta yang sebenernya gitu ketika lu bilang cinta itu gak bisa memilih yang lu lihat tuh apa nih cinta pada pandangan pertama ya tapi let's say mukanya kalo cowok kayak Brad Pitt itu bukan cinta gitu itu lu napsu namanya gitu kayak yang ibaratnya gitu kalo cewek muka gue cinta pada pandangan pertama mukanya mana ceweknya itu mukanya kayak Emily Ratajkowski gitu kayak itu napsu namanya ibaratnya gitu kan iya lu lihat dia bangun tidur lu lihat dia gendut lu lihat pas nanti dia jerawatan lu lihat nanti pas dia sakit lu keluar tuh semua sifat buruknya gitu segala macem tahun kelima tahun ke enam tahun ke tujuh lu masih memilih untuk mencintai dia maka cinta itu udah bukan lagi pilihan kayak cinta itu emang harus memilih gitu lu gak bisa bilang bahwa cinta itu kan gak bisa memilih lu harus memilih untuk terus mencintai bos ya karena menurut gue itu adalah suatu hal yang ya kayak gue bilang di hari ibu gitu buat nyokap gue gue terima kasih untuk perempuan yang selalu mencintai diri saya tulus tanpa sebab wow wow hmm dan feeling lu lu akan nikah dengan perempuan yang karakternya mirip gak sih sama ibu lu? i think oh iya iya i think that will be that will be a sign iya Tatiana sama Agni punya karakter yang sama gak dengan ibu lu? oh iya 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 punya ada-ada lah karakter-karakter mereka kalo gak ya gue gak akan mungkin bertahan lama lah sama mereka gitu kan cuman ada beberapa hal bro di dunia ini yang kayak gak bisa selalu kayak satu tambah satu dua gitu terutama dalam pernikahan eh dalam percintaan ya gitu wah kalo udah 7 tahun berarti nikah gitu gak selalu seperti itu apakah salahnya ada di gue atau salahnya ada di perempuan let's not talk about it tapi gimana caranya gue ngeliat itu semua dan apa yang gue pengen ngelakuin ke depannya seperti apa gitu itu sih sekarang yang menjadi apa yang lagi pengen gue lakuin gitu pastinya kalo lo tanya lo pengen kayak nyokap lo gak? ya lah struggle-strugglenya gitu terus udah kayak gitu saling backupnya gitu ngebantu keluarga gitu segala macem karena nyari perempuan yang buat dijadikan istri itu tuh menurut gue kalo gue dari sisi kriteria itu sungguh sangat gak bisa banget gue kayak asal-asalan semuanya karena gue percaya kayak baju gue harus nyambung sama celana gue celana gue harus nyambung sama sepatu gue gitu termasuk orang yang ada di sebelah gue itu harus nyambung dalam tanda kutip sama celana gue juga dia harus ngerti celana gue tuh brand yang gue pake apa sih gitu lah ngertikan lo kayak yang karena kalo dia ngerti brand yang gue pake apa berarti kita satu frekuensi gitu kan satu frekuensi terus udah kayak gitu gue mencoba untuk menyamakan itu semua gitu walaupun gue percaya ya bahwa itu nanti akan magnet kok itu magnet kok kita akan menarik orang yang punya frekuensi yang sama agak superficial gak sih? gak tau ya sorry gue tadi kepikiran kayak kalo misalnya lo bener-bener cuma mau nikah sama orang yang tau brand lo apa segala kayak gitu i don't know like i think that's a bit superficial lo i don't know mungkin-mungkin gue tadi nganangkep aja lo tadi ngomong soal brand itu mungkin ya no 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 it's a metaphor it's a metaphor so what does that mean gitu? tanda nya adalah gue gak akan gue gak akan mencoba untuk mengubah seseorang itu yang lo ngomong hal yang sama yang lo ngomong pas di IGTV kemarin gitu? iya eh IG live kita berdua iya kan adalah hal yang sungguh sangat salah ketika gue ngomong bahwa ini kita gak cocok gitu oke dari sisi selera musik atau selera film atau selera apa itu base paling awal lah tapi kalo udah banyak base yang kita berbeda gitu udah deh kita paksain aja gitu jangan khawatir gue bisa ngubah lo nanti wah jangan lu gak akan bisa ngubah orang dan itu yang dulu pelajarin lu gak bisa ngubah orang selama 14 tahun iya bro gue tuh orang yang paling persuasif iya gue tuh adalah orang yang paling gimana ya i can simplify genius into something like so easy to digest iya dari tadi obrolan kita pun juga gue ngerasa ada quote-quote yang menurut gue hmm nyes gitu ya padahal itu konsep yang sangat gila banget gitu iya tapi lu gak bisa ubah nature man oke lu gak bisa ubah nature kayak oke lu bilang kayak bro gue udah berubah banget but gue masih ngeliat Daniel 16 tahun yang lalu iya gue masih api lu masih ada gitu loh lu tetep Daniel gitu loh ya mungkin lu ada yang lu justifikasi sedikit gitu ada yang lu kayak dikit-dikit lah gitu tapi lu mesti Daniel gitu udah nature seseorang itu lu jangan paksa gitu nah ketika gue pengen lu tanya gitu kriterianya apa kriterianya adalah orang yang bisa masuk ke ke tempat gue tanpa gue harus paksa dia kamu harus begini kamu harus begini kamu harus begini gitu hmm oke so oke lu pernah minta Tuhan gak sih buat jodoh? minta Tuhan buat jodoh? berserah sampe saat ini minta didekatkan sama perempuan berserah lah jadi biar Tuhan yang milih jodohnya buat lu hmm waktu sama kedua mantan lu mantan gue iya lu berusaha banget Tuhan please banget jadiin dia jodoh gue selamanya setiap hari ya setiap hari dan itu mungkin adalah sesuatu yang dari pertama kali berdoa kalo emang dia jodoh gue dekatkan sampe berikan dia untuk gue tapi sebenernya bro Tuhan tuh selalu kasih apa yang lo butuh setuju bukan apa yang lo mau setuju bukan apa yang lo mau gitu jadi tapi itu susah untuk lu punya acceptance kayak gitu ya susah gitu kayak ini yang gue mau lu kenapa gak kasih gitu ini yang gue mau gitu kenapa lu gak kasih? nah sign-sign kayak lu bilang bahwa gue gak pernah ngedapetin sign ini ke viola sama cewek-cewek yang lain gitu itu kan epiphany ngerti kan? lu kayak yang tapi epiphany gue bakal beda sama epiphany lu yang nanti makanya gue ya gue sendiri juga ini ini tips aja juga gitu ya mungkin bagi yang single juga gitu gue ngerasa banyak dari kita suka gue gue sempet bilang ini sama temen gue gitu bro lu pernah gak berserah sama Tuhan untuk ngasih jodoh yang terbaik buat lo aduh gak berani gue bro dia bilang kayak gitu kenapa emang kalau misalnya Tuhan ngasih gue cengeng jelek gimana? iya 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 abis itu dia bro enggak enggak maksud gue bukan tipe gue iya 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 politically correct beneran iya 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 dan gue langsung kayak gue ngakak sih tapi abis itu gue ngeliat dia gitu gue bilang lu berarti mempunyai trust issue sebenarnya sama Tuhan iya gue sebagai seorang ayah ketika gue tau anak gue sukanya apa gue akan memberikan dia apa yang dia suka iya dong anak gue kemarin Natal gitu ya dia suka banget satu boneka gitu lah jadi ketika dia punya boneka ini dia sampe main ke tetangganya dia mainin bonekanya dan lain-lain abis itu dia balikin lagi ke tetangganya lagi gue bilang sama dia eh gini deh nanti pas tagi Natal gue beliin lu boneka yang sama dalam hati gue gitu kan akhirnya gue beliin dia boneka yang sama bukan boneka G.I. Joe misalnya atau bukan boneka yang kayak bukan pesto-pestolan atau bukan boneka uler gitu tapi gue kasih dia boneka yang emang dia suka iya kalo misalnya gue ngasih dia boneka uler ya iyalah dia punya masalah trust issue sama gue dan gue ngerasa Tuhan kita itu Tuhan yang seperti gue ayah yang tidak sempurna aja bisa memberikan yang terbaik buat anak gue iya kenapa lu gak mau menyerahkan atau surrender gitu ya atau berserah soal masalah jodoh ke bapak yang mengetahui segalanya gitu menurut gue gitu so yeah i'm asking you the same question again like are you willing to to surrender jodoh lu ke Tuhan atau gak emm kayak gue bilang yang waktu itu yang lu suka kan quote nya si yang gue bilang Umar bin Khotov itu lu suka kan quote nya kan gue lupa dia bilang apa ya i really like that i remember apa yang ngelewatin lu berarti bukan buat lu dan apa yang buat lu itu gak akan mungkin melewatkan so good yes ya udah itu aja gue udah itu aja that's good gak ada gue kayak mau itu rejeki dan gini bro di islam itu ada 4 hal yang gaib gitu ya 1 maut 2 rejeki 3 perlangkahan lu di dunia ini sejauh mana yang terakhir juga bro gaib mau gak bisa mau gimana lu nanya gua kapan nikah sama aja lu nanya kapan gua mati wow karena ini bukan lu yang ngatur wow itu yang banyak orang gak tau yang banyak orang gak tau yang banyak orang gak tau iya kan iya kan lu nanya kapan gua nikah sama aja lu nanya kapan gua mati kapan lu dapet rezeki ya iya iya ga lu kontrol gak bisa iya gua gak tau ya di christian ya tapi di islam itu iya i like that i really like this right tapi kan gua gak akan mungkin ngomong sama orang gitu kapan lu nikah gitu ya ya lu kalo gua nanya gua gitu sama aja lu nanya kapan gua mati iya apa gitu orang nanya gitu ih nanya sebang lu kayaknya apaan sih ya gua udah sakingnya kapan nikah gitu nanti gitu wah gak laku-laku iya emang udah gitu udah udah 6 udah udah eh gua udah gak ada gitu lu ngomong ih gak laku iya emang gitu karena gua tau gitu apa yang gua punya udah gitu aja gitu gua udah checklistin semua lu ini? enggak lu itu? enggak lu ini? enggak gitu yaudah gitu kenapa lu mesti insecure oke sekarang kita udah masuk di hari pertama 2021 iya tell me bagaimana sih tahun 2020 ngerubah hidup lu? 2020 mengubah hidup gua dimana gini ya kita semua itu mulai dari nol bro kita semua mulai dari nol segala sesuatu yang lu punya ini apa yang lu udah bangun gak ada formula ekonomi semuanya diruntuhin gitu semua mau dari entertainment mau dari apa FNB mau dari lu travel apa segala macem ya kan? untuk lu bisa nerima saat-saat terjelek ini dan gimana cara mengubah survival lu bisa survive aja itu udah achievement itu susah untuk orang-orang yang selalu pengen kayak yang tahun ini gua harus ada film nih keluar tahun ini udah gak bisa udah gak bisa itu adalah latihan terbesar gua dimana gua harusnya main berapa film tahun ini? tahun 2020? tahun 2020 ada dua dua film ada dua film yang harusnya shooting dan itu film-film gede ya semua postpone iya postpone gitu karena maksudnya kayak di 2021 gak make sense juga kayak kita tau lu producer lah dan gak usah kelas-kelas film apa gitu ya orang James Bond aja pengen jual ke OTT kok iya karena uangnya harus muter kan? iya kan? nah maksud gua 2020 ngajarin gua untuk bisa melihat segala sesuatunya dengan seksama gitu kan ya terus udah kayak gitu gua gak bisa ngeliat hidup tuh setahun dua tahun doang gua harus prepare kayaknya harus 10 tahun bro gitu dan di 2021 gua gak tau apa yang akan terjadi sama kita gitu tapi jangan terlalu jumawa jangan pernah kita berpikir bahwa ini semua akan selesai di Januari Februari kita hura-hura jangan pernah begitu lu harus ada satu quote yang gua jadiin quote gua terus lu harus selalu siap because when you stay ready you don't have to get ready amazing itu membuat lu takut gak sih bikin resolusi di tahun 2021? gua gak takut enggak tapi gua stay real stay real? stay real oke jadi lu punya resolusi tahun 2021? iya oke to survive another to survive another year let's be honest maksudnya semua orang juga sekarang yang gak melek bisnis jadi melek bisnis iya kan semua orang yang tadinya gak mau baca review google data akhirnya baca google data iya kan akhirnya sekarang orang mau melek semuanya ini mau gimana nih? gua gak bisa tiba-tiba spend mau beli mobil beli apa segala macem sekarang udah deh gimana caranya punya cash deh kemenangan-kemenangan lu di tahun 2020 itu apa aja sih? karena gua menurut oke menurut gua nih ya gua kemarin baru baca buku juga gitu dia bilang kayak kita harus merayakan kemenangan kita sekecil apapun kita rayakan karena apa? kalau misalnya kita merasa dikalahkan dengan kegagalan sekecil apapun kayak harusnya gua nge-gym tapi gua gak nge-gym aduh emang dasarnya lu males sih itu itu kita dikalahkan oleh kegagalan kita untuk nge-gym sekecil itu itu akan menjadi lebih besar lebih dan akhirnya jadi masuklah ke black hole of failure black hole of depression tapi ketika kita merayakan kemenangan kita sekecil apapun juga nanti akan ada kemenangan yang lebih besar lagi kemenangan yang lebih besar lagi dan akhirnya kita masuk ke sebuah area dimana oh my goodness gua gak pernah ngira gua bisa nyampe di tahap ini then you will celebrate the big win gitu jadi gua pengen fokus sama kemenangan-kemenangan lu di tahun 2020 yang kadang-kadang orang ngerasa kayak gila 2020 itu kita gak tau mau ngerayain apa men mau ngerayain apa it's 2020 no di awal lu nge-brief gua untuk kayak gua pengen disini it's not about telling like not about telling like jangan pernah lu kayak show off gitu kan ya disini ya lebih ke kalo bisa lu kasih liat gitu ya who you are tapi biarkan di kesempatan ini gua show off sedikit that's good lu tanya kemenangan-kemenangan gua itu aja itu aja itu kemenangan gua di 2020 ini karena ketika lu tanya lu apa gua udah taker biasanya kalo di setiap tahun tuh kemenangan gua di Desember atau engga di pertengahan tahun karena disitu film gua keluar iya kan disitu gua dapet spotlight apa segala macem iya bro apa wah lu kemaren ada film ini ya gitu di Netflix baru keluar terus biar honest gak ada gitu gak ada gitu dan banyak juga pekerjaan yang gak bisa terrealisasi terus udah kayak gitu semuanya juga ke pending tapi disaat itu gua bisa bisa tetep terus kayak bangun nafas besoknya go tapi kalo yang kecil-kecil lu tanya gua bisa lari 15 km men wow itu udah bro that is good that's an achievement for me wow there you go 15 km dalam waktu 1 jam 49 dang treadmill apa di luar di luar wow bro that's fast i'm quite a pacer bro iya man iya oke we should run together one day let's do it i'm gonna beat you in the 100 meter oke gapapa it's a small win it's a small win let's start from that tapi abis 100 ya bro udah lu gitu bro udah gua bawa lu kemahun pas lagi di di apa apa lari sama tim gue gua kalah gua kayak gua ngapain bongku sini dah muntah bro itu pertama muntah gua pertama kali dan terakhir kali lu lari bareng gue iya gua kayak muntah gua gua bilang ini ngapain gua bilang kayak gua pikir lu bola kenceng bro gua pikir lu lu sempet atlet jadi buat ga gitu ga gitu ga gitu tapi sekarang gua bisa lari luar biasa let's do it let's do it oke i think kalo misalnya dari kacamata gue lu punya banyak kemahun bro kayak gua gatau kenapa di tahun 2020 ini lu lebih approachable gua gatau maksudnya lu muncul di di youtube nya Luna misalnya lu terbuka soal lu lebih terbuka actually lu lebih terbuka banget gitu lu sempet adain IG live dan lu tau lah akhirnya dari IG live itu fans-fans lu sendiri yang bener-bener kayak garis keras pencinta Junot yang bener-bener you still have those fans ya ga sih yang bener-bener kayak nge-support lu biarpun lu ga ada film saat ini tapi mereka tetep ada buat lu gitu karena mereka ga akan kayak meninggalkan lu kalau si fans lu ini kayak yah Junot udah ga ada film lagi nih udah gue ga jadi fansnya Junot gue pengen jadi fansnya ya siapalah nah jadi maksud gue i think that's small wins you know like berbagi kultur menurut gue sebuah movement yang orang-orang juga udah banyak yang tau juga ya ya you know i think those are small wins apalagi ya mungkin gue kalo gue ngerasa gini bro dengan keterbukaan yang gue punya itu gue mau mencoba untuk bilang ke orang-orang bahwa kayak yang mau gue mulai ini kan sesuatu yang besar kan kalo persona gue ga bisa diakses sama mereka iya kan lu ga reachable ya gimana caranya gue bisa relate sama apa yang gue sampaikan gimana caranya mereka bisa gimana mereka bisa relate sama gue iya relate sama gue yang paling penting dalam apapun ketika itu ada di media kan itu engagement nah engagement itu kan lu harus bisa terus masukin dari hal-hal yang kayak dan engagement lu tinggi sekali sih iya 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 dan itu menurut gue adalah suatu hal yang sekarang mau gue bangun gitu karena gue pernah ada di fase hidup mereka gitu kan ya mereka belum pernah seumur gue tapi gue pernah seumur mereka jadi apapun yang gue bilang gue selalu bilang gini you know what kayak ngomongin masalah pembelajaran kehidupan gitu itu ga akan pernah berhenti gitu jadi jangan pernah lu berpikir bahwa nanti pada saat umur 30 atau 35 lu udah jadi orang gitu belum bro masa lu 35 lu dengan masalah lu sendiri gitu loh gue bisa ngomong kayak begini untuk apa yang gue tau gitu apa yang bisa lu ambil lu ambil yang ga bisa lu ambil do it gitu jadi itu yang gue sampaikan terus ke orang-orang gitu loh dan mudah-mudahan ketika ada sesuatu yang relate ke mereka mereka bisa ambil gitu karena ketika apa yang gue sampaikan ini disampaikan oleh orang tua mereka mungkin itu akan jadi sesuatu hal ga masuk masuk kuping karen iya ga masuk ga masuk tapi ketika mereka ngeliat yang menyampaikan ini adalah orang yang masih pake pakaian yang sama sama mereka denger musik yang mereka denger gaya ngomongnya juga sama mereka akan bisa oke itu aja cukup kok it's a small win for me ya that's definitely it it's a small win for me so plan lu sorry berbagi kultur di tahun 2021 itu apa what is your big plan for berbagi kultur di 2021 dan seterusnya oke kalo gue sih pengen jadiin ini media platform oke media platform gede banget gitu yang memberitakan hal-hal yang selalu bisa memberikan pengen pengetahuan yang baru ya bukan cuman sesuatu yang gampang dicari gitu yang punya nilai berita dan orang harus subscribe dan orang harus bayar karena dari media yang bayar itulah lo bisa mendapatkan quality dari ya dong lo kalo subscribe yang bayar-bayar misalkan 9 dollar 10 dollar gitu lo pasti ngeliat kualitas kualitas lo liat apalah bisnis of fashion kayak apa kayak harpat business review atau apa gitu itu yang pertama terus yang kedua kalo gue sekarang lagi jatohnya udah masuk ke area bisnis konvensional gue bikin barang gue bikin baju gue bikin kue finally oh kue kue maksudnya nanti gue ada kolaborasi sama coklat segala macem makanan juga gitu dan sebutin aja gak apa-apa coklatnya kita belum belum ada sponsor anyway well anyway ya ini lagi di godok baru mau keluar tahun depan wow terus udah kayak gitu so far itu sih bro so far itu aja buat berbagai kultur gue pengen ada forum ini bisa jadi pertemuan bulanan yang nanti jadi akan bisa di inisiasi wow for the sake of sharing there you go ya misalkan gue bisa ngobrol sama lu kita jadi moderator kumpul there you go group session gitu segala macem ya kan ngobrol-ngobrol aja gitu untuk apa sih gitu kasih lah sumbangan buat buat bangsa ini ya iya kan maksud gue orang-orang zaman dulu Indonesia tuh pahlawan-pahlawan kita keren-keren banget pinter-pinter banget gimana ya caranya orang dulu tuh bisa pinter gitu lah ngerti gak sih gak seprivilege kita sekarang iya kan at least kita dengan apa yang kita punya gue pengen kita bisa kasih sesuatu yang lebih lah actually barusan yang lu bilang lu tanya-tanya gitu ya kenapa sih orang-orang dulu itu bisa pinter padahal mereka belum teknologinya belum seprivilege kita gitu ya karena mereka sering ngumpul bro iya betul karena mereka sering sharing iya karena mereka punya komunitas-komunitas itu gitu jadi gue ngerasa yang lu lakuin tuh bener-bener ya you're on the right path iya i think so untuk membuat negara ini menjadi lebih pinter lagi gitu ya maksudnya wah bukan pinter maksudnya kayak membuat negara ini menjadi lebih bijak iya kan mempunyai value yang mungkin value ini akan bisa meningkatkan lagi toleransi edukasi dan ya semuanya itulah gitu ya untuk Indonesia ngomongin masalah bijak ngomongin masalah moral ngomongin masalah kontribusi iya itu memang hal yang jadi end goal ya dari apa yang gue pengen lakuin karena Indonesia gue rasa gak kekurangan orang pinter pinter-pinter kita cuman orang yang punya nilai sama orang yang punya moral dan punya hati buat ngebangun bangsa ini masih masih sedikit belum masih sedikit banget kalau gak kita gak nemuin tuh yang di berita-berita masalah korupsi lah apa segala macem dan orang-orang yang bisa punya akses untuk bisa melakukan itu gak mungkin lah kalau mereka gak pinter pinter pasti gitu kan ya tapi ya kok kayak begitu nah dengan adanya gue sama lu dan orang-orang lain yang punya pemikiran dan punya apa ya keresahan yang sama gue harapkan kita sama-sama saling bisa sharing gitu saling bisa sharing karena gue yakin bukan cuman kita doang kok bro yang resah yakin gue banyak banyak kok banyak kok yang nonton ini sekarang tuh pasti mereka tuh punya oh ayo yuk gimana caranya nih gitu gue bisa ngelakuin ini gue bisa ngelakuin itu gitu oke Indonesia yang paling baik yang ada di impian kita jangan 40 tahun lagi bypass kalau bisa 10 tahun lagi 10 tahun lagi 5 tahun lagi bypass gitu hello Junot Ali amazing i love your dream i will support you with your dream kalau misalnya apapun yang bisa gue bantu buat berbagi kultur i'll be there thank you thank you so much thank you so much dan gue juga yakin banget kalau misalnya kalian ngerasa wah gila gue pengen pengen juga nih nge support Junot in his vision in his purpose gitu ya mereka bisa follow instagram lu atau apa berbagi kultur dari youtube channelnya belum untuk saat ini belum untuk saat ini belum hanya instagramnya tapi ya down the road ya so good luck bro for everything you know thanks for having me i love you so much bro as always jangan sekarang jangan sekarang please fans first this first or ini aja dulu biar seksi biar seksi uga cincin dulu dimulai dari cincin dimulai cincin oke well man i'm so proud of this i'm so proud of this thank you i'm so proud of like seeing you right now looking at your journey kayak gila lu udah ada di path yang tepat juga dan gue harap lu harus tetep terus kayak begini karena menurut gua lu orang pintar dan lu punya tanggung jawab lu punya tanggung jawab lu bertanggung jawab lu bertanggung jawab i respect you so buat tetangga-tetangga kita yang udah setia nonton dari part awal sampe akhir gua pengen bilang thank you banget jangan lupa untuk subscribe guys subscribe dan kalo misalnya tadi lu ngerasa ada beberapa quote quote atau statement yang dibikin sama Junot yang kena banget yang bikin lu kayak nyes gitu ya please banget taruh komentar lu di bawah atau lu bisa tulis komentar tersebut tag gue atau tag Junot di Instagram atau tag at Daniel Mananta Network juga gitu dan pastikan share juga ke temen lu yang mungkin pernah ngelewatin atau mungkin membutuhkan harapan kayak dari cerita hidupnya Junot gitu men cerita lu itu keren parah sih dari situ sampe sekarang ini gua yakin bisa menginspirasi banyak banget tetangga-tetangga kita juga gitu so guys thank you so much kita akan ketemu minggu depan pastinya dengan tetangga yang gak kalah seru dan gak kalah keren I'll see you guys and happy new year once again 2021 goodbye 2020 yeah selesai sudah obrolan gua dengan tetangga gua Herjunot Ali di Daniel Tetangga Kamu yes semoga apa yang gua obrolin yang artinya bisa menginspirasi kita semua termasuk gua sendiri dan gua pengen bilang sekali lagi thank you so much kepada semua tetangga gua yang nonton dari awal sampe habis terima kasih banyak dan mudah-mudahan setelah perbincangan gua dengan Herjunot Ali ini bisa menginspirasi kalian dari segala faktor ya gak sih dan yang pastinya misalnya perbincangan gua tadi bisa mungkin menyelamatkan atau memberikan harapan baru gitu untuk hidup seseorang yang lu kenal langsung aja please share video ini atau episode ini ke mereka ya jangan lupa juga untuk subscribe channel Daniel Mananta Network dan klik tombol bell atau loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Daniel Tetangga Kamu kira-kira siapa nih tetangga gua yang akan ngobrol dengan gua minggu depan well you gonna love her anyway satu lagi kalau kalian punya curhat atau mungkin komentar atau mungkin suka dengan video ini langsung aja please taruh di kolom komentar ya apa yang paling lu suka atau lu bisa liat di instagram kita di at Daniel Mananta Network nah buat kalian yang sekarang ini ngeliat satu komentar ya di bawah ini yang menceritakan pengalaman hidup atau mungkin ada yang lagi sedang terpuruk saat ini gimana kalau misalnya kamu doakan mereka dan kamu kasih semangat buat mereka karena tetangga itu saling menyangga bukan menyangga sampai ketemu minggu depan guys I cannot wait